Spirit Vessel Season 35, Dominasi Su Yun Jadi, itu yang Noble Flawless, wajah si Kui memucat saat suaranya bergetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah. Su Yun perlahan berkata, Feng Feiyun, kamu menjadi pusat perhatian kali ini. Feng Feiyun bersandar di kuil dan tersenyum dengan riang, Aku tidak mau, kamu datang pada waktu yang tepat. Cepat dan bawa adikmu pergi. Pedang besi di tangannya telah menusuk leherku beberapa kali. Pedang itu semakin cepat dan semakin cepat. Haha, Su Sui, cepat dan terima Feng Feiyun. Su Yun tertawa. Su Sui, berpakaian hitam, membawa pedangnya dan keluar dari kuil dengan sikap dingin dan elegan. Dia berjalan di samping Feng Feiyun dan dengan dingin memelototinya sebelum terbang dan mendarat di samping kereta. Feng Feiyun tidak keberatan. Itu baik-baik saja selama dia pergi. Sangat merepotkan baginya untuk mengikutinya selama beberapa hari terakhir, tetapi akhirnya baik-baik saja sekarang. Yang Noble Flawless, apa artinya ini? Apakah kamu sama sekali tidak menghormati Gua Violet Seha kami? Li Huan Sheng sedikit marah. Bahkan jika dia adalah salah satu jenius sejarah agung, dia buta sekarang, jadi seberapa kuat dia. Su Yun tersenyum dan berkata, mataku benar-benar tidak bisa melihat Gua Mayat. Sialan, Yang Noble Flawless, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan Gua Violet Seha kita hari ini? Murid E.R. Trang lainnya sangat tidak puas. Gua Violet Seha telah kehilangan muka di tangan Feng Feiyun, tapi sekarang, Yang Noble Flawless muncul entah dari mana. Jika mereka membiarkannya membawanya pergi, maka itu akan menjadi lelucon bagi Gua Violet Seha untuk kembali ke dunia kultifasi. Su Yun berkata, kalian telah mengingatkan saya. Murid-murid Anda berani menyentuh saudara perempuan saya, ini adalah pelanggaran berat. Serahkan orang yang bertanggung jawab. Chu Ji Bae bertanya, siapa adikmu? Su Su Wei adalah adikku. Su Yun menunjuk gadis berbaju hitam di sebelah kereta. Ya Tuhan, gadis berbaju hitam ini adalah saudara perempuan Yang Noble Flawless. Wajah Kintian dan Luohong menjadi pahit, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Mereka semua memandang Chu Ji Bae dengan tatapan memohon. Chu Ji Bae adalah satu-satunya murid peringkat surga yang hadir. Semua orang mendengarkan dia. Jika dia menyerahkan Kintian dan Luohong, maka mereka pasti akan mati. Chu Ji Bae mengerutkan alisnya dan dengan dingin berkata, itu jelas putra iblis yang menggoda Nona Su Sui. Murid Gua Violet Seha kami datang untuk membantu, tetapi sekarang mereka divitnah. Bangsawan muda flawless, apakah Anda buta dan tidak dapat melihat kebenaran? Orang lain tentu saja tidak berani menyebutkan kebutaannya di depan Su Yun, tapi Chu Ji Bae berani melakukannya. Ini karena dia sudah lama ingin menantang salah satu jenius sejarah agung yang lebih tua. Meskipun Su Yun buta, kultifasinya masih ada, jadi masih sepadan dengan waktunya. Itu benar. Feng Fei Yun adalah seorang cabul sejak awal. Dua wanita cantik dari kuil Sen Luo diperkosa olehnya. Ketika kami sampai di sana, dia sudah mengikat Nona Su Sui ke tiang. Dia lebih buruk dari binatang buas. Luohong menyeringai untuk menyebarkan perselisihan antara Su Yun dan Feng Fei Yun. Akan lebih baik jika Feng Fei Yun mati di tangan Su Yun. Feng Fei Yun mengeluarkan semua kursi dari kuil dan duduk di pintu masuk. Dia menyaksikan dengan penuh minat dan tidak berniat mengambil tindakan. Dia hanya ingin menonton pertunjukan. Bibir Su Sui sedikit terbuka, ingin menjelaskan untuknya. Namun, setelah melihat senyum jahat di wajahnya, dia mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Su Yun tersenyum dan bertanya, Jadi maksudmu kau ada di sana? Luohong dengan tegas menjawab, Tentu saja saya ada di sana, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau begitu kamu bisa mati sekarang. Su Yun sedikit melambaikan jarinya. Seutas asap keluar dari kuali dan berubah menjadi sinar yang menembus tubuh Luohong. Ledakan. Tujuh lubang Luohong berdarah. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Su Yun dengan bingung. Dia kemudian jatuh ke tanah dengan kepala menghadap ke atas. Kekuatan hidupnya telah benar-benar terputus. Senyum di wajah Feng Fei Yun menjadi lebih cerah. Dia bahkan mengedipkan mata pada Su Sui sambil memperlihatkan gigi putihnya. Su Sui hanya memutar matanya dan tidak peduli padanya. Semua murid dari Gua Violet Seah sangat marah dan mengepung kereta, meninggalkan Feng Fei Yun ke samping. Huan Sheng dengan marah berteriak, jelas putra iblis yang melepaskan afinitas jahatnya dan menyebabkan masalah di kuil. Namun kamu membunuh seorang murid dari Gua Violet Seah saya. Su Yun, tidakkah menurutmu kamu berhutang penjelasan padaku? Su Yun terkekeh, siapa kamu? Mengapa saya harus memberi Anda penjelasan? Apakah Anda memenuhi syarat? Kau terlalu jauh. Bahkan jika aku bukan siapa-siapa, aku masih ingin melawanmu, bangsawan muda sempurna. Dan Tian Huan Sheng menembakkan petir ungu. Sebuah pedang kecil tersembunyi di dalam dan membawa aura agung saat melesat ke depan. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk melawanku? Su Yun, yang sedang duduk di kereta, melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Cahaya putih terbang keluar dan membelokkan pedang ungu kecil itu. Itu langsung menembus gelabela Li Huan Sheng dan mengirim tubuhnya terbang puluhan kaki jauhnya. Kepalanya disematkan ke pohon kuno berusia seribu tahun. Darah menyembur keluar dari dahinya saat seluruh wajahnya diwarnai merah. Huan Sheng terbunuh oleh artefak yang terikat jiwanya sendiri. Su Yun perlahan berkata, Orang mati secara alami tidak memenuhi syarat untuk melawanku. Terlalu kuat, Hanya lambayan lengan bajunya sudah cukup untuk membunuh pemimpin air terang seperti Huan Sheng. Apakah ini kekuatan salah satu dari delapan jenius sejarah agung yang lebih tua? Kepala dari empat puluh atau lebih battle course bersinar dengan cahaya ungu, Dan mereka meraung saat mereka terbang dari tanah. Battle course ini semuanya sangat kuat dan semuanya tertutup baju besi. Petir ungu mengalir di sekitar tubuh mereka. Mereka menyerang pada saat yang sama dengan momentum yang menakutkan. Sebanyak empat puluh sembilan mayat pertempuran dibawah dari prefektur perbatasan utara. Mereka telah disempurnakan selama lebih dari seratus tahun sehingga tubuh mereka sekeras besi hitam. Mereka membentuk formasi mayat dan turun dari langit. Su Yun dengan lembut mengangkat tangannya. Telapak tangan besar turun dari awan dan menghancurkan empat puluh sembilan mayat menjadi debu, Meninggalkan jejak tangan besar di tanah. Terkesiap. Banyak orang menghirup udara dingin. Hanya dengan membalik telapak tangannya, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Apa tingkat kultivasi ini? Kultivasi Su Yun menjadi lebih kuat. Paling tidak, itu jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Dong Fang Jing Sui. Feng Fei Yun mengeluh dalam benaknya. Sementara dia meningkat, yang lain juga meningkat, terutama para jenius sejarah agung. Kecepatan kultivasi mereka menakutkan. Tidak akan mudah untuk mengejar mereka. Aku akan melawanmu. Chu Ji Bei tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan. Yang lain tidak bisa mengambil satu langkah pun dari Su Yun. Penonton di kejauhan sedang menunggu Chu Ji Bei untuk mengambil tindakan. Ini adalah murid peringkat surga dari Goa Violet Seah dengan kultivasi yang menakutkan. Dia mengolah tiga seni sesat terlarang dan pernah membunuh seorang kultivator tua yang telah berkultivasi selama lebih dari 400 tahun dalam satu gerakan. Dia sudah lama ingin pergi ke selatan dan melawan jenius sejarah agung. Sekarang, dia akhirnya bisa memenuhi keinginannya. Saat Chu Ji Bei mengambil satu langkah ke depan, para murid dari Goa Violet Seah semuanya mundur dari Night Day Peak. Mereka tidak berani berlama-lama bahkan setengah detik. Mereka tahu betapa kuatnya saudara senior Tian ini. Begitu dia mengambil tindakan, segala sesuatu dalam jarak puluhan mil akan dihancurkan. Su Su E dan Ji Yunyun juga mundur. Ini adalah pertempuran antara para ahli. Setiap gerakan akan menghancurkan bumi. Jika bukan karena tanda yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh orang bijak, puncaknya akan runtuh di tempat. Bulan Purnama menggantung tinggi di langit. Di bawah sinar bulan, ada sebuah kuil tua, kereta tua, dan angin dingin serta salju. Yang Noble Flawless mengenakan jubah bersulam sambil duduk di dalam gerbong. Matanya agak melankolis, seperti pria tampan yang menatap salju. Penampilannya dan malam sekitarnya membentuk sebuah lukisan yang indah. Chu Ji Bei berdiri tegak di salju seperti tiang. Cahaya bulan menyinari tubuhnya, menciptakan bayangan panjang. Ada orang ketiga di puncak, satu-satunya orang yang masih hidup yang berani bertahan. Feng Fei Yun duduk di pintu masuk kuil tanpa niat untuk pergi. Bagaimana dia bisa melewatkan pertempuran yang begitu menarik? Dia sedang menghitung berapa banyak gerakan yang bisa dilakukan Chu Ji Bei dari Su Yun. Semua orang tahu bahwa Feng Fei Yun sangat cepat. Bahkan Chu Ji Bei tidak bisa mengejarnya, jadi dia satu-satunya yang berani tinggal dan menonton. Di langit luas di kejauhan, banyak pembudidaya yang kuat muncul dan menatap puncaknya. Chu Ji Bei adalah yang pertama mengambil tindakan. Dia melepaskan seni jahat terlarang. Mayat yang hancur di tanah langsung berubah, termasuk Yao Jing Yue, mayat es, dan mayat darah. Mayat-mayat yang telah berubah menjadi abu ini benar-benar direformasi. Tubuh mereka memancarkan mayat yang berapi-api saat mereka menyerang ke depan. Mereka seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Su Yun tetap tidak bergerak dan menekan telapak tangannya ke atas. Segel telapak tangan yang tak terlihat menghancurkan semua mayat menjadi kehampaan. Gemuruh. Pada saat yang sama, Chu Ji Bei berdiri di atas Su Yun di atas kereta. Tubuhnya telah berubah menjadi mayat. Lebih tepatnya, tubuhnya telah menyatu dengan mayat berusia seribu tahun, menyebabkan kekuatannya menjadi menakutkan tanpa batas. Pukulan itu menembus atap gerbong kuno. Kekuatan yang luar biasa menyebabkan seluruh Night Morning Peak bergetar. Pohon-pohon berusia seribu tahun di puncak semuanya berubah menjadi abu. Hanya candi kuno yang masih berdiri di sana dalam kondisi sempurna. Su Yun mengerutkan kening karena tidak senang saat dia menghadapi serangan itu dengan pukulannya sendiri. Kekuatan yang menghancurkan bumi melonjak ke atas dan mengirim Chu Ji Bei terbang beberapa ratus meter ke langit malam. Pada saat yang sama, Su Yun dan kereta juga terbang dengan kecepatan yang lebih cepat. Dia melemparkan pukulan lain dan meniup Chu Ji Bei lebih tinggi lagi ke langit. Ledakan. 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 Sebanyak tujuh ledakan bergema di langit. Su Yun dan Chu Ji Bei tidak terlihat. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi mereka sekarang. Setelah beberapa saat, Su Yun dan kereta kembali dan dengan lembut mendarat di tanah. Pakaian Su Yun rapi dan rapi dengan senyum di wajahnya. Dia mengambil secangkir teh dari meja dan dengan lembut menyesapnya. Teh di atas meja tidak tumpah selama pertempuran barusan. Ledakan. Chu Ji Bei juga terbang kembali dan menabrak tanah seperti batu hitam. Tanah dan batu beterbangan kemana-mana. Tubuhnya terjebak terbalik di tanah tanpa bergerak sama sekali. Bayangan panjang tertinggal di bawah sinar bulan. Bab 342 Bulan naik tinggi di langit. Ada hawa dingin yang menusup tulang di udara, dan seluruh dunia menjadi sunyi. Semua orang menutup mulut mereka dengan erat, tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Apakah ini penanaman salah satu dari delapan jenius sejarah agung yang lebih tua? Dari awal hingga akhir, Chu Ji Bei bahkan tidak bisa bertahan sepuluh langkah sebelum dia dikalahkan dan ditanam di tanah. Itu adalah adegan yang sangat lucu, tetapi tidak ada yang bisa menertawakannya. Murid Gua Violet Seah menggalinya dan membawanya pergi. Mereka semua lari dengan ketakutan di mata mereka. Ini gerhana bulan, seseorang berseru. Semua orang terbangun dari keterkejutan barusan. Tanpa sadar, itu sudah tengah malam. Di atas langit biru yang luas, bulan Purnama dipenuhi kabut, dan ada aura yang luas dan kuat beredar di atas sembilan langit. Saat ini, semua pembudidaya bisa merasakan keagungannya. Itu adalah bintang raksasa yang menutupi bulan. Meski mereka hanya bisa melihat bayangan, itu masih cukup menakutkan. Bulan Purnama mulai retak. Ledakan. Di bawah, sebuah kapal dewa yang mengjulang setinggi 100 meter sedang melakukan perjalanan melalui gelombang. Itu terbuat dari batu giok merah dengan istana terapum di atasnya. Formasi menutupi lambung kapal. Tiga layar yang terbuat dari sutra biru dan kain tembaga berkibar tertiup angin dingin. Kemudi dibuat dari besi merah di bagian depan. Seorang pria lapis baja dengan pedang di pinggangnya berdiri di atas kapal. Itu menuju tablet di tengah danau. Itu adalah komandan ilahi termuda di tentara bela diri. Dia berada di bawah Panji Furious Markis dan milik klan Beiming. Dia sangat berbakat, mencapai mandat surga tingkat pertama pada usia 15 tahun. Di belakang delapan jenius sejarah agung yang lebih tua, dia dan Feng Feiyun lebih dari cukup untuk membawa Panji generasi baru. Petugas Yu tahu banyak tentang orang-orang di pengadilan. Dia telah membaca banyak orang, tetapi di antara para jenius baru, hanya Feng Feiyun dan Dong Lai yang memberinya perasaan yang tak terduga. Putri Luofu bertanya, untuk bisa menjadi komandan ilahi pada usia 15 tahun, sepertinya dia tidak hanya berbakat tetapi juga cerdas. Siapa namanya? Tanya putri. Petugas Yu menjawab, Dong Lai. Ling Dong Lai. Sang putri ingat nama ini. Feng Feiyun dan Su Yun berdiri di puncak Night Day Peak, menatap danau suci yang berkilauan. Angin dingin bertiup ke jubah putih mereka, memberikan rasa keabadian. Kamu punya lawan, Su Yun tertawa. Feng Feiyun menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak pernah kekurangan lawan. Kali ini berbeda, lebih baik berhati-hati, Su Yun mengingatkan. Kapal ilahi berlayar di danau suci. Meskipun Dong Lai masih muda, dia sangat bersemangat. Matanya tertuju pada prasasti suci setinggi 33 meter dengan tekad yang tak tergoyahkan. Ledakan. Gelombang menyapu. Di langit malam, dua jenius yang menentang surga dari prefektur Air Child menyerang pada saat yang sama untuk memblokir kapal dewa. Kedua jenius ini mengenakan pelindung matahari dan membawa tombak. Mereka adalah jenius top dari sekte tertentu di Air Child di mandat surga tingkat pertama. Dong Lai, kamu harus melewati kami jika ingin meninggalkan namamu di tablet. Saudara-saudara Lan bergegas keluar dan meraung. Dua singa emas keluar dari mulut mereka dan menerangi danau. Mereka memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan saya meninggalkan nama saya di tablet. Dong Lai mengayunkan pedangnya ke udara. Kilatan melintas dan menghempaskan kedua bersaudara itu. Mereka mendarat di pantai dan berbaring di tanah, batuk darah. Pasukan bela diri saya tidak akan pernah main-main dengan orang yang tidak bersalah. Saya akan menyelamatkan hidup Anda hari ini. Dong Lai menyarungkan pedangnya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Kapal ilahi berlayar sekali lagi dengan gelombang-begelombang. Tidak buruk, Feng Feiyun tersenyum. Suyun berkata, dia hanya menggunakan 20 persen dari kultivasinya untuk tebasan itu. Gemuruh. Pusaran air besar terbentuk di atas danau suci. Air danau melonjak dengan anggun, dan ombaknya setinggi puluhan meter. Air dan pusaran air berubah menjadi diagram Taiji yang menghalangi jalur kapal dewa. Qi Feng mengenakan jubah taois putih dan berdiri di tengah pusaran air. Dia memiliki lambang taois di kepalanya dan pengocok ekor kuda perunggu di tangannya. Meskipun usianya masih muda, dia tampak seperti abadi. Kocokan ekor kuda di tangannya berputar dengan momentum mengendalikan langit dan bumi. Formasi delapan larik murni. Dong Lai menatap pemuda di tengah pusaran air dan bertanya, Kamu adalah murid senior Fu Chen Xi, Ji Feng. Kamu tahu sedikit, kata Ji Feng. Diagram formasi delapan kemurnian tinggi adalah salah satu dari tiga mantra Tao yang diturunkan oleh leluhur Tao. Mantra Tao pertama adalah cermin kemurnian tinggi. Sayangnya, diagram formasi delapan kemurnian tinggi Anda tampaknya memiliki beberapa kekurangan, kata Ling Dong Lai. Mata Ji Feng menyipit, Dong Lai ini terlalu tanggap, formasi Pure 8 Araisnya memang memiliki beberapa kekurangan. Pernahkah kamu melihat formasi delapan susunan murni yang asli? Ji Feng bertanya. Tentu saja tidak. Namun, saya cukup beruntung melihat tiga mantra leluhur Tao di sebuah istana kuno. Dong Lai tersenyum. Tiga mantra leluhur Tao sangat kuno. Yang ketiga telah hilang sementara dua lainnya tidak lengkap. Meski begitu, mereka masih merupakan seni tertinggi dari gerbang Tao. Namun, Dong Lai telah melihat tiga mantra lengkap. Ini terlalu mengejutkan. Dong Lai ini luar biasa. Dia bahkan belum mengambil tindakan dan pikiran Ji Feng sudah dalam kekacauan. Su Yun mengeluh. Ji Feng benar-benar telah melampaui kesengsaraan bumi dan mencapai mandat surga tingkat pertama. Dengan bakatnya, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengannya di tingkat yang sama. Feng Fei Yun telah bertarung melawan Ji Feng sebelumnya, jadi dia memahami kekuatannya. Hanya dalam beberapa bulan, Ji Feng telah menggunakan rumput roh untuk membuka 360 meridian dan melangkah ke jalur mandat surga. Ji klan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Itu adalah klan pencari harta karun jadi tidak sulit bagi mereka untuk memberinya persediaan rumput roh yang tak ada habisnya. Kultifasinya secara alami lebih cepat daripada seseorang seperti Feng Fei Yun yang tidak memiliki klan untuk diandalkan. Su Yun berkata, keduanya jenius mandat surga tingkat pertama, jadi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Pandangan surgawi bulan Purnama Ji Feng bahkan lebih menakutkan daripada formasi delapan larik murni. Jika dia menggunakannya, aku mungkin tidak bisa menghentikannya pada level yang sama. Dia bukan seorang jenius sejarah tetapi kecakapan pertempurannya tidak lebih lemah dari itu. Kata Feng Fei Yun. Tapi, malam ini adalah gerhana bulan. Kata Su Yun. Feng Fei Yun mendongak dan melihat bahwa bulan Purnama di langit hanya setengah hilang. Itu tampak seperti perahu giok yang tergantung di langit. Anjing surgawi melahap bulan. Dong Lai memang menakutkan. Dia hanya perlu mengayunkan pedangnya tiga kali untuk memecahkan diagram delapan trigram jelas dan memaksa Ji Feng kembali ke tepi danau. Usaran air menghilang dan danau kembali tenang. Dong Lai berkata, yang terbaik adalah jika Anda menutup tatapan langit bulan Purnama Anda. Ia tidak akan dapat melepaskan kekuatannya yang sebenarnya malam ini, bahkan tidak akan dapat menghentikan salah satu pedang saya. Tangan Ji Feng diletakkan di pelipisnya, ingin membuka pandangan. Namun, dia meletakkannya setelah melihat bulan memudar di langit. Sangat baik, aku tidak akan bersaing denganmu malam ini. Ji Feng berkata. Dong Lai tersenyum, saya datang ke Trinity untuk menangkap putra iblis, Feng Fei Yun. Meninggalkan nama saya di tablet hanya di sepanjang jalan. Anda pernah melawannya sebelumnya, menurut Anda siapa yang lebih kuat? Ji Feng bertanya, kamu ingin menangkapnya? Dong Lai dengan benar berkata, Feng Fei Yun berpura-pura menjadi komandan seribu orang tentara bela diri ilahi dan melakukan segala macam kekejaman. Dia telah menodai nama pasukan kita, jadi saya di sini untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke ibu kota. Ji Feng tersenyum, baiklah, bajingan Feng Fei Yun itu ada di sini, kamu bisa pergi dan menangkapnya. Dong Lai dengan cepat bertanya, di mana? Ji Feng menunjuk ke puncak Night Day Peak dan berkata sambil tersenyum, ada di gunung. Niat pertempuran Dong Lai melonjak, dia mendonga dan menatap puncak dengan matanya yang tajam. Namun, dia hanya bisa melihat Su Yun dengan jubah seputih salju. Fei Yun tidak terlihat. Feng Fei Yun telah terbang ke cakrawala seperti sinar cahaya. Dong Lai berteriak, Feng Fei Yun, kemana kamu pikir kamu akan pergi? Yang lain tidak bisa melihatnya, tapi Dong Lai melihatnya. Dia melompat dari tanah dan berubah menjadi kepulan asap saat dia mengejar Likie. Dong Lai tidak peduli meninggalkan namanya di tablet. Di matanya, menangkap Feng Fei Yun lebih penting. Dalam sekejap mata, Dong Lai juga menghilang. Pada saat ini, bulan di langit menjadi semakin melengkung seperti kail putih. Ledakan. Tiga kapal dewa lainnya muncul, masing-masing dengan komando ahli teratas. Mereka berlayar menuju tablet di tengah danau. Pertempuran menjadi lebih intens. Tidak hanya harta yang hancur dan jatuh ke dalam danau, tapi ada juga harta roh yang menyinari sekelilingnya, menyebabkan air danau bergolak. Saat paling gelap akan segera tiba. Dewa dari semua lapisan masyarakat telah muncul. Mereka terbang menuju Tugus Suci dan bertempur sampai langit dan bumi menjadi gelap. Kuali kuno berkaki enam dipanggil. Itu adalah harta roh yang dikendalikan oleh Tuan Muda dari Sekte Langit. Itu menekan area dan langsung mengubah tiga pembudidaya yang kuat menjadi kabut darah. Seekor serigala perak dengan budidaya selama 700 tahun keluar dari dataran bersalju. Itu berkali-kali lebih besar dari gajah, dan bulu perak di tubuhnya mengalir dengan cahaya. Itu melolong panjang, dan seluruh dunia bergemuruh. Seorang gadis berjubah Buddha menunggangi punggung serigala perak. Sekelompok binatang aneh mengikuti di belakangnya, menyebabkan pembudidaya lainnya berpencar. Ini adalah pertama kalinya penerus rumah Yusou muncul. Cahaya putih mendarat di Night Day Peak dan berdiri di samping Suyun. Itu adalah Feng Feiyun. Kau menyingkirkannya, Suyun bertanya. Tidak banyak di antara generasi muda yang bisa mengejarku. Feng Feiyun tersenyum. Sinar cahaya menyapu langit seperti guntur, disertai dengan suara donglai. Feng Feiyun, kamu tidak bisa melarikan diri. Feng Feiyun mengusap dahinya dengan frustrasi. Orang ini benar-benar gigih. Dia masih tidak bisa menyingkirkannya. Suyun tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Kami juga ingin bertemu dengan pendahulunya di tablet. Feng Feiyun tersenyum. Itulah yang kupikirkan. Dua sinar cahaya putih terbang turun dari puncak gunung, menginjak ombak dan menuju ke tengah danau. Bab 343. Hus, hus. Suara mendesing. Danau suci itu tak terbatas seperti lautan dengan ombak yang bergulung. Sebuah cahaya melesat ke langit, menyebabkan sembilan langit bergetar. Kuali kuno berkaki enam meluas hingga seukuran bukit kecil dan berputar di danau suci, dengan cepat terbang menuju batu suci di tengahnya. Setiap pembudidaya yang berani mendekatinya akan terlempar oleh kekuatan senjata mistik, menyebabkan mereka muntah darah. Tuan muda berdiri di atas kuali dengan postur yang mengesankan seperti makhluk abadi yang dibuang. Di arah lain, gadis Buddha dari rumah Yusou berdiri di atas serigala perak. Auranya bahkan lebih menakutkan. Tangannya yang ramping seperti batu giok memegang untayan manik-manik buddhist putih sementara dia melantunkan serangkaian rune Buddha emas. Dia merobek jalan sampai ke tablet. Wash, wash. Feng Feiyun dan Suyun secepat bintang. Dua sinar cahaya putih terbang melintasi permukaan danau. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka bahkan untuk sesaat. Ledakan Sebuah kuali berkaki enam jatuh dari atas dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Formasi kuno harta karun roh diaktifkan untuk menghentikan gerak maju keduanya. Feng Feiyun menyeringai dan melambaikan tangannya. Cincin roh tak terbatas terbang keluar dari jarinya dan menghantam kuali. Dengan ledakan yang memekakkan telinga, seluruh danau terbelah menjadi dua bagian. Haha, anak iblis. Tuan muda menyalurkan cahaya biru di telapak tangannya. Dia mengeluarkan kuali lagi dan membantingnya. Dia tidak ingin membiarkan Feng Feiyun mendekati tablet itu. Suyun, lama tidak bertemu. Bahkan jika aku tidak meninggalkan namaku di tablet hari ini, aku akan tetap melawanmu. Suara berani datang dari atas, menyebabkan telinga semua orang berdenging. Tombak putih menembus awan seperti pilar putih yang mengangkat langit. Itu berisi aura roh yang tak tertandingi yang menghubungkan langit dan danau, menyebabkan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya terpesona. Suyun berseru, Yan Ziyu. Yan Ziyu adalah kebanggaan surga pada generasi yang sama dengan Suyun. Setelah menjadi jenius sejarah agung, dia tidak menginginkan apapun selain menantang delapan jenius sejarah agung yang lebih tua. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan delapan jenius sejarah yang hebat. Yan Ziyu dan Suyun sama-sama berbakat dan peringkat pertama didaftar ratusan pagoda. Dalam sekejap, mereka telah bertukar lusinan jurus dengan Suyun. Setiap gerakan menghancurkan bumi dan banyak pembudidaya terluka parah karena kehebatan pertempuran mereka. Keduanya terbang bersamaan, berubah menjadi dua berkas cahaya. Dalam sekejap, mereka telah menempuh jarak ratusan meter. Ini adalah pertempuran mereka. Setelah Yan Ziyu dan Suyun pergi, Danau Suci sekali lagi menjadi hirup pikuk. Semakin banyak pembudidaya memasuki danau, membuatnya semakin kacau. Feng Feiyun, lawan aku. Jika kamu kalah, menyerah dan kembali ke ibu kota abadi bersamaku. Ling Dong Lai kembali ke Danau Suci dan memperlihatkan battle armor hitamnya. Aura lurus yang tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya dan bergegas ke sembilan langit. Dia sudah mencapai ranah menghubungkan auranya dengan awan. Saat ini, aku tidak punya waktu untuk bertarung denganmu. Feng Feiyun menyingkirkan Infinity Spirit Ring dan menggunakan Swift Samsara miliknya. Langkahnya menjadi sangat aneh dan kecepatannya menjadi berkali-kali lebih cepat. Karakter Buddha emas terbang dan menghancurkan ruang di depan Feng Feiyun. Itu merusak Swift Samsara dan berhenti untuk kedua kalinya. Feng Feiyun berbalik dan melihat bahwa orang yang menyerang tadi adalah gadis Buddha dari rumah Yusou. Dia memiliki wajah yang cantik dan kekudusan yang tiada taraf. Auranya murni dan tidak ternoda, tetapi serangannya sangat kuat. Sangat sedikit di antara generasi muda yang bisa menghentikannya. Dia hanya melirik Feng Feiyun sekali sebelum menunggangi serigala peraknya dan melompat jauh di bawah sinar bulan. Dia hanya berjarak beberapa ratus meter dari tablet. Jangan pernah berpikir untuk mendekati tablet. Tuan muda dari Sekte Abadi memiliki sepasang sayap besi yang membentang sejauh 10 meter. Dia melepaskan kuali berkaki enam untuk memaksa gadis Buddha itu keluar dari rumah Yusou. Ini adalah pertempuran yang kacau. Tidak ada lawan yang nyata sama sekali, karena siapapun yang berani mendekati Tugu Suci adalah musuh. Semua orang akan menyerangnya. Gemuruh. Putri Luofu mengendarai kereta kekaisaran dengan momentum yang megah. Energi draconik berputar di sekitar gerbong saat menukik turun dari puncak dan langsung membuka jalan. Siapapun yang berani menghentikannya akan terhempas oleh kekuatan kereta tanpa meninggalkan mayat. Tiga ahli mandat surga tingkat pertama langsung dihancurkan olehnya dengan darah mereka berceceran di langit. Tidak ada ketegangan sama sekali. Putri berhenti. Sosok mempesona Yao Ji melayang turun dari awan. Tubuhnya yang berkilau membuatnya tampak seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia hanya memanggil, tetapi kereta naga delapan langkah yang tak terhentikan benar-benar berhenti. Poros besar kereta berputar di air, tetapi kereta tidak bergerak bahkan setengah langkah ke depan. Dia benar-benar berhenti setelah memanggilnya. Dia berkata, Yin Void, pengontrol mayat. Gua Yin Void adalah salah satu gua mayat kuno teratas di prefektur perbatasan utara. Semua anggotanya adalah wanita. Terlebih lagi, mayat-mayat yang mereka sempurnakan adalah semua keindahan terindah dari setiap generasi. Di setiap era, mayat wanita tercantuk akan digali oleh mereka, diawetkan dengan hati-hati, dan disempurnakan menjadi mayat cantik dengan kekuatan pertempuran yang mengerikan. Gua Yin Void memiliki julukan lain, Beauty Killer. Di setiap generasi, akan ada beberapa wanita cantik yang mati secara misterius dengan mayat mereka menghilang tanpa jejak. Sebagian besar pembunuhan ini dilakukan oleh ahli senior dari Gua Yin Void. Bahkan beberapa putri dan permaisuri ilahi dari dinasti Jin mati secara misterius dengan mayat mereka dicuri. Saya Yao Ji, salam yang mulia. Yao Ji mendarat di sebelah kereta kekaisaran dan tersenyum. Gua Yin Void tidak memilikiku. Suara putri Luofu mengandung sedikit kesombongan dan sikap dingin. Delapan jiwa naga emas bergegas keluar dari kereta. Masing-masing memiliki panjang lebih dari 100 meter. Mereka mengangkat kepala dan meraung memekakkan telinga. Dua mayat diseret keluar dari bawah gerbong. Mereka meraih bagian bawah gerbong dengan kedua tangan. Pada saat ini, mereka terhempas dan berubah menjadi debu. Gerbong mulai bergerak lagi dengan kecepatan yang lebih cepat. Putri berhenti. Yao Ji tersenyum dan memanggil lagi dari belakang. Kereta berhenti sekali lagi. Bahkan delapan jiwa naga tidak bisa menyeretnya ke depan. Energi mayat melonjak di danau di bawah gerbong. Beberapa ratus mayat menghentikan kereta pada saat yang sama, mencegah sang putri untuk bergerak maju. Kamu cukup berani memprovokasi saya. Sang putri mengeluarkan perintah permaisuri. Yao Ji tersenyum dan berkata, bagaimana saya berani memprovokasi yang mulia. Saya hanya datang untuk memberitahu yang mulia sesuatu, tetapi yang mulia tidak mengizinkan saya untuk berbicara. Saya hanya bisa meminta yang mulia untuk berhenti. Sang putri bertanya, apa itu? Gua Yin Void kami ingin membantu Anda meninggalkan nama Anda di tablet. Yao Ji berkata dengan serius. Sang putri memelototinya sejenak sebelum menyingkirkan perintah permaisuri. Meski Yao Ji hanya mengatakan satu kalimat, sang putri cukup pintar untuk mengetahui apa yang ingin dia sampaikan. Gua Yin Void ingin mendukung kenaikannya ke tahta. Untuk gua mayat Yin Void, seorang wanita yang menguasai dunia sangatlah penting. Untuk membantunya naik tahta, mereka secara alami harus membantunya meninggalkan namanya di tablet. Saat tergelap telah tiba. Bulan benar-benar menghilang. Dunia menjadi gelap dan orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka di depan mereka. Aura dingin bergema di atas danau suci. Bahkan Sein Tablet yang bersinar telah kehilangan kilaunya. Nama-nama pendahulu di Sein Tablet juga telah kehilangan kilau dan tidak lagi mempesona seperti sebelumnya. Daya tablet akan berkurang setengahnya selama jam tergelap. Saat ini, kekuatan nama juga akan berkurang setengahnya. Ini adalah waktu terbaik untuk meninggalkan nama seseorang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Semua pembudidaya menggunakan kekuatan penuh mereka dan berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju tablet. Ini menyebabkan nama orang bijak di tablet meledak dengan kekuatan. Permaisuri, Long Jiangling, ketiga nama kuno ini memancarkan seberkas cahaya dan mengungkapkan sosoknya. Dia memiliki aura agung dan aura agung. Ketika permaisuri bergerak, tidak ada yang cocok untuknya. Semuanya mati tanpa terkecuali. Master klan pertama dari klan Nalan, Nalan Hongtau, keempat nama kuno ini juga memancarkan sinar cahaya dan berubah menjadi sosok yang bermartabat. Dia melepaskan serangan telapak tangan dan menerbangkan tujuh pembudidaya pangkalan dewa pencapaian besar. Mereka semua terluka parah dengan darah menetes dari tubuh mereka. Volchanzi, juga muncul. Ini adalah karakter mitos dari kepercayaan buddhist. Proyeksi Buddha ini tampak sangat baik hati dan bermartabat. Lawannya adalah orang yang misterius dan sangat kuat. Setelah 12 gerakan, orang tersebut akhirnya melarikan diri dengan kekalahan. Setiap level memiliki wali sendiri. Hanya dengan mengalahkan orang bijak ini seseorang dapat memasuki cahaya tablet. Penjaga tingkat pangkalan dewa puncak adalah Long Jiangling karena dia meninggalkan namanya di tablet suci di pangkalan dewa puncak. Penjaga pangkalan dewa pencapaian besar adalah Nalan Hongtau. Dia meninggalkan namanya di tablet di God Best Prestasi Besar. Volchanzi adalah penjaga mandat surga tingkat ketiga. Semua level lainnya dilindungi oleh orang bijak. Mereka semua adalah karakter legendaris yang tercatat dalam teks kuno dan tak terkalahkan di generasinya masing-masing. Hampir tidak mungkin untuk mengalahkan salah satu dari mereka pada level yang sama. Saat paling gelap adalah satu-satunya kesempatan. Kekuatan tanda mereka akan dibelah dua. Selama seseorang dapat mencapai setengah dari kultivasi mereka pada tingkat yang sama, maka mereka akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan nama mereka di tablet. Bahkan jika kekuatan mereka dibelah dua, sangat sedikit orang yang bisa menghentikan mereka. Feng Feiyun menyesali. Pada saat ini, Feng Feiyun berada di pangkalan dewa pencapaian besar. Lawannya adalah proyeksi Nalan Hongtau. Nalan Hongtau adalah master klan pertama dari klan Nalan. Namanya telah terukir di tablet selama lebih dari 10.000 tahun. Jenius sejarah agung yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dalam 10.000 tahun terakhir. Hampir semuanya datang untuk menantang proyeksinya, tetapi tidak satupun dari mereka yang mampu mengalahkannya dan mengganti namanya. Bahkan tidak satupun dari mereka yang bisa mengalahkan setengah dari kultivasinya. Jika Feng Feiyun bisa mengalahkannya pada level yang sama, maka dia akan mengejutkan dunia dan menjadi jenius nomor satu dinasti dalam 10.000 tahun terakhir. Bab 344 Gerhana bulan hanya berlangsung selama seperempat jam. Semua orang ingin memanfaatkan momen ini. Jika mereka ingin menjadi terkenal, inilah saatnya. Jika mereka ingin mendominasi suatu era, inilah saatnya. Jika mereka ingin dicatat dalam catatan sejarah, inilah saatnya. Para pembudidaya dari kekuatan besar bergegas maju seperti ngengat menuju nyala api. Mereka memiliki keinginan kuat untuk meninggalkan nama mereka di tablet untuk menjadi orang yang paling berkuasa di seluruh dinasti jin. Namun, sangat sedikit yang bisa menahan satu gerakan dari orang bijak ini. Tuan muda dari sekte abadi bertukar lima gerakan dengan seorang bijak dengan lingkaran cahaya di atas kepalanya. Dia terluka parah dan harus mundur dari danau. Gadis dari rumah Yusou juga berada di mandat surga tingkat pertama. Dia bertukar enam gerakan dengan orang bijak dengan lingkaran cahaya di atas kepalanya dan terluka parah. Bahkan serigala peraknya memiliki luka berdarah yang besar dan hampir terpotong menjadi dua. Gadis budis mundur dengan kekalahan. Suara mendesing. Feng Feiyun terbang menuju tablet dan mengeluarkan pedang batunya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk menebas udara. Gelombang dalam bentuk naga melonjak melintasi langit dan membelah air. Ledakan. Namun, gelombang pedang dipatahkan oleh Dong Lai dan tidak bersentuhan dengan tablet suci. Feng Feiyun, menyerahlah. Kembalilah bersamaku. Dong Lai juga membawa pedangnya. Itu terbuat dari vermilion steel dan beratnya 16 ribu pound. Cahaya api memancar dari bilahnya, menyebabkan air berubah menjadi merah. Persetan denganmu. Jangan halangi jalanku. Feng Feiyun menggunakan swift samsara untuk mengelilingi Dong Lai. Terlepas dari kecepatan Feng Feiyun, indra spiritual Dong Lai bahkan lebih baik. Dia bisa memprediksi gerakan Feng Feiyun terlebih dahulu. Sebelum Feng Feiyun bisa bergerak, Dong Lai telah melepaskan teknik pedang untuk menyegel kecepatan Feng Feiyun. Feng Feiyun belum pernah bertemu lawan seperti ini sebelumnya. Dia merasa kebal. Dong Lai seumuran dengan Feng Feiyun, tapi dia sangat serius, tenang, pendiam, tegas, dan bijaksana. Dia mengenakan baju besi seperti jenderal veteran. Gemuruh. Jari Dong Lai bergerak. Dunia berputar dan menyegel empat arah. Hampir setengah dari danau berubah menjadi diagram Taiji. Danau terbelah menjadi dua arah saat cahaya hitam dan putih membubung ke langit. Ini adalah diagram delapan larik murni. Dong Lai adalah seseorang yang sangat beruntung. Dia telah memasuki tingkat pertama istana dan melihat tiga mantra yang ditinggalkan oleh leluhur Dao. Diagram delapan larik murninya bahkan lebih menakutkan, jauh lebih kuat daripada diagram Jifeng yang tidak lengkap. Bayangan Taoist yang sangat besar perlahan bangkit dari belakangnya. Itu adalah bayangan seorang pendeta Taoistua setinggi 30 meter. Dia memiliki rambut putih dan wajah awet muda, dan dia tampak seperti abadi. Dia tampak seperti patriark Taoist yang legendaris. Di kejauhan, Jifeng menatap pemandangan itu dan bergumam pada dirinya sendiri, cermin kejelasan murni, gambar leluhur Dao. Ini adalah mantra pertama yang sebenarnya. Betapa sialnya aku bertemu denganmu. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan mundur. Pada saat yang sama, diagram Taiji di danau membubung ke langit dengan riak yang mengerikan. Tingginya 100 meter dan langsung menyerang Feiyun. Ini adalah diagram delapan susunan murni yang sebenarnya. Swift Samsara sangat cepat. Itu sudah terbang 200 mil jauhnya, tapi masih tertangkap oleh formasi delapan sentinel dari Taiking. Sebuah ledakan besar terdengar 200 mil jauhnya, dan sebagian besar hutan hancur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Para pembudidaya yang kalah yang mundur ke tepi danau saling memandang dengan cemas. Dong Lai sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan arrai delapan formasi, dia sudah menjadi salah satu pakar top generasi muda. Putra Iblis mungkin tak terkalahkan di alam yang sama, tapi dia masih belum mengatasi kesengsaraan bumi. Hampir tidak mungkin baginya untuk mengambil langkah ini. Banyak orang menduga bahwa langkah Dong Lai telah mengubah Feng Feiyun menjadi abu. Dong Lai kembali ke danau dari jarak 200 mil dan mendarat di permukaan dengan ekspresi serius. Dia tidak bisa menemukan mayat Feng Feiyun. Yang dia lihat hanyalah lubang besar dengan asap hitam mengepul. Bahkan tidak ada satu tulang pun. Mungkinkah putra Iblis benar-benar berubah menjadi abu? Tidak. Sense spiritual Ling Dong Lai melonjak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah puncak Night Deppic. Ada seorang pemuda berbaju putih berdiri di sana, menatapnya dengan penuh minat. Siapa lagi selain Feng Feiyun? Ini terlalu menantang. Dong Lai tertawa gembira dan tiba-tiba berkata, Feng Feiyun, kamu telah ditipu. Gerhana bulan akan segera berakhir. Hanya ada dua napas tersisa sampai akhir jam tergelap. Dong Lai sedang berdiri di tengah danau dengan tablet dalam jangkauan. Dia masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk menyerang. Namun, Feng Feiyun terlalu jauh, jadi dia bahkan tidak punya kesempatan. Suara mendesing. Dong Lai berada di mandat surga tingkat pertama. Hanya dalam sepersekian detik, dia muncul di depan tablet dan bertarung melawan orang bijak dengan lingkaran cahaya di atas kepalanya. Orang bijak ini juga merupakan karakter mitos bernama, Si Wu. Karena jangka waktu yang lama, hanya ada catatan terfragmentasi tentang dia. Beberapa berspekulasi bahwa dia mungkin salah satu pendiri pagoda. Si Wu adalah wali mandat surga tingkat pertama. Sebelumnya, dia bertarung melawan kultifator yang tak terhitung jumlahnya, tetapi hanya dua dari mereka yang terkuat. Salah satunya adalah Tuan Muda dengan kuali berkaki enam, dan yang lainnya adalah kultifator wanita dari rumah Yusou yang berdiri di atas serigala peraknya. Tuan Muda melawan Si Wu dalam lima langkah. Kultifator wanita dari rumah Yusou melawan Si Wu dalam enam gerakan. Ling Dong Lai hanya memiliki dua napas waktu tersisa, tetapi Ling Dong Lai merasa ini adalah waktu yang cukup. Boom, boom, boom. Serangkaian suara bentrok terdengar. Seluruh danau suci itu terbalik. Lampu pertempuran memenuhi langit luas. Sangat sedikit orang yang bisa melihat sosok Ling Dong Lai dengan jelas. Mereka bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di danau suci. Dong Lai mengira Feng Feiyun telah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk menyerang. Namun, dia masih meremehkan kecepatan Feng Feiyun. Jika Feng Feiyun ingin bertarung, dia bisa menggunakan swift samsara untuk mencapai tablet bersamaan dengan Dong Lai. Namun, Feng Feiyun tidak melakukannya karena kekuatan pertempurannya memang lebih lemah dari Dong Lai. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengalahkan Dong Lai seperti yang dia lakukan pada pembudidaya mandat surga tingkat pertama lainnya. Feng Feiyun berspekulasi bahwa Dong Lai telah mencapai tingkat jenius sejarah agung. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga orang luar belum mengetahuinya. Karena kekuatan Dong Lai, pertarungannya dengan sosok Ziu pasti akan menggemparkan dunia. Segala sesuatu di dekatnya akan dihancurkan, jadi Feng Feiyun tidak mengambil tindakan. Di dunia ini, tidak ada pangkalan dewa pencapaian besar yang bisa keluar hidup-hidup dari pertempuran antara Dong Lai dan Ziu. Bahkan Nalan Hongtau di pangkalan dewa pencapaian besar tidak akan dapat mengambil satu langkah pun dari Ziu, seorang kultifator mandat surga tingkat pertama. Mereka adalah dua ahli tertinggi dari era yang berbeda. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat di level yang sama, tetapi orang yang satu level lebih tinggi pasti bisa mengalahkan orang yang satu level lebih rendah. Ini bukan perbedaan bakat, ini perbedaan tingkat kultifasi. Ledakan. Segala sesuatu di atas danau suci menghilang ke udara tipis. Dong Lai mundur sekali lagi dan masih berdiri di tepi danau. Matanya masih tegas dan bijak saat dia menatap lurus ke tablet megah di tengahnya. Pada saat yang sama, secerca cahaya bulan muncul di langit saat bulan muncul sekali lagi. Jam tergelap telah berlalu. Dong Lai tidak memasuki penghalang tablet dan dipukul mundur oleh Ziu. Sungguh Ling Dong Lai yang kuat. Dia orang pertama yang bisa melukai citra Ziu. Hanya dalam dua napas waktu, mereka bertukar lebih dari 400 gerakan. Sayangnya, dia masih dikalahkan oleh Ziu pada akhirnya. Salah satu generasi yang lebih tua menghela nafas dalam hatinya saat melihat pertempuran di Danau Suci. Ling Dong Lai telah merusak sebagian dari merek Meridian, tetapi ketika cahaya bulan menyinari, itu telah pulih sepenuhnya. Hanya mereka yang memiliki penglihatan terbaik yang dapat menemukan ini. Feng Fei Yun secara alami menyadarinya juga. Untuk dapat memecahkan segel orang bijak berarti dia hanya selangkah lagi untuk mengalahkan mereka. Hanya dengan memecahkan segel seseorang dapat mengukir miliknya sendiri. Meski Dong Lai kalah, dia masih mengejutkan semua orang. Mulai sekarang, nama Dong Lai akan terkenal di seluruh dunia. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah seorang jenius sejarah agung. Bakatnya bahkan mungkin di atas delapan jenius yang lebih tua. Dong Lai terlalu kuat, dinasti Jin belum memiliki seorang jenius yang mampu memecahkan segel orang bijak untuk waktu yang sangat lama. Mulai sekarang, pusat perhatian Dong Lai bahkan mungkin melampaui delapan orang jenius yang lebih tua. Belum tentu, delapan jenius yang lebih tua telah mengumpulkan kekuatan mereka untuk waktu yang sangat lama dan sangat sulit untuk digoyahkan. Selain itu, beberapa dari mereka belum mencoba tablet tersebut, jadi bakat mereka belum tentu lebih lemah dari Dong Lai. Itu benar. Bakat Dong Lai mungkin hebat, tapi mengejar para jenius yang lebih tua dalam waktu 10 tahun masih merupakan tugas yang sulit. Yang paling disayangkan adalah putra iblis itu. Dia bisa dianggap tak terkalahkan di pangkalan dewa pencapaian besar, tapi Dong Lai memaksanya ke titik di mana dia tidak bisa mencoba tablet itu. Memang sangat disayangkan. Di antara para jenius baru, hanya dua iblis dari klan Feng yang paling menakutkan. Mereka memiliki kekuatan untuk melawan Dong Lai. Sayangnya, Little Demones terlalu mudah dan kultifasinya terlalu cepat. Dia mungkin tidak terkalahkan dalam dunia yang sama. Hanya putra iblis yang bisa mengalahkan Nalan Hongtau yang hanya memiliki setengah kultifasinya. Tapi, huh, sayang sekali. Banyak orang merasa kasihan pada Feng Fei Yun. Mereka merasa bahwa dia ditipu oleh Dong Lai dan tidak dapat melawan tablet tersebut, kehilangan kesempatan yang begitu besar. Keterampilan apa yang ada di saat paling gelap? Bahkan jika Anda dapat meninggalkan nama Anda di tablet, Anda hanya dapat mengalahkan setengah dari kekuatan orang bijak. Jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah ketika orang bijak berada di puncaknya. Baru setelah itu Anda bisa dianggap mampu. Feng Fei Yun berdiri di puncak Night Dei Peak dan berbicara dengan suara agung dengan aura yang mendominasi. Kerumunan terkejut setelah mendengar ini. Apa yang akan dia lakukan? Bab 345 Setelah gerhana, bulan purnama menggantung tinggi di langit. Feng Fei Yun seperti burung putih raksasa yang turun dari puncak menuju monumen suci dengan cara yang sangat mempesona. Dong Lai berdiri di tepi danau dan tidak berusaha menghentikannya. Dia menderita luka serius dari pertarungan dengan citra orang bijak dan saat ini sedang memulihkan kekuatannya. Ledakan Aura Feng Fei Yun menyebabkan seluruh danau mendidih. Bahkan nama orang bijak di monumen itu pun kehilangan kemilaunya. Empat kata kuno, Nalan Hongtau, beredar di monumen itu. Setelah dipengaruhi oleh aura Feng Fei Yun, kecemerlangan putih meledak. Seorang pria heroik dan luar biasa keluar dari kecemerlangan. Tubuhnya tembus cahaya, tapi dia sangat tinggi dan mengeluarkan aura yang tak terkalahkan. Feng Fei Yun berdiri di atas danau. Diagram sungai naga kuda mengalir keluar dari tubuhnya dan sungai abadi berkabut melayang di atas kepalanya. Seekor kuda naga mengangkat kepalanya dari sungai abadi dan menatap langit. 360 titik cahaya di tubuhnya mulai berputar. Ini adalah manifestasi dari diagram ilahi. Putra iblis itu sebenarnya ingin melawan Nalan Hongtau di puncaknya. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Beberapa merasa bahwa Feng Fei Yun terlalu sombong sementara yang lain merasa bahwa dia berani. Dong Lai berdiri di tepi danau dan menatap tajam ke monumen itu. Dia bahkan mengesampingkan pemulihannya dan ingin menonton pertempuran terlebih dahulu. Betapa baiknya Feng Fei Yun. Chi Feng juga berdiri di pantai. Dia juga telah bergerak lebih awal, tetapi masih berakhir dengan kegagalan. Gadis Buddha dari rumah Yusou berdiri di atas kepala serigala perak. Sosoknya anggun, murni, dan bermartabat. Lampu Buddha mengelilingi tubuhnya sementara binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya menjaga punggungnya. Ada tautis, kilin, singa emas, dan sebagainya. Pada saat ini, mereka semua dengan patu berjongkok di tanah dan menatap ke tengah danau. Tuan muda dari sekte abadi sedang duduk di kapal dewa dengan sedikit senyum di wajahnya. Pengontrol mayat wanita dari gua mayat yinvoid semuanya memiliki mata indah mereka yang berbinar saat mereka menonton adegan ini dengan penuh minat. Ini adalah pertempuran yang melampaui puluhan ribu tahun. Bakat Feng Fei Yun adalah yang terbaik yang pernah dilihat orang tua ini. Mungkin dia memiliki kekuatan untuk melawan Nalan Hongtau. Petugas Yu menyipitkan matanya dan sedikit mengangguk. Huff, bocah bao yang tidak tahu luasnya langit dan bumi sebenarnya berani menantang Nalan Hongtau di puncaknya. Dia hanya mengejar kematian. Yao Ji berdiri di samping kereta kekaisaran dengan senyum di matanya yang cantik. Dia sedikit melirik putri luofu di balik tirai. Sang putri tidak mengatakan apa-apa. Untuk pertama kalinya, dia tidak memarahi Feng Fei Yun. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ledakan. Feng Fei Yun akhirnya melancarkan serangannya. Begitu dia menyerang, Aura Nalan Hongtau melonjak, bergerak lebih cepat dari miliknya, menyedotnya ke dalam pusaran. Ini adalah pusaran yang terbentuk dari kekuatan pertempuran, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Pada level yang sama, Nalan Hongtau lebih menakutkan daripada lawan manapun yang pernah dihadapi Feng Fei Yun sebelumnya. Ini adalah legenda yang mewakili seluruh generasi, dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Feng Fei Yun menggunakan semua tekniknya sejak awal. Cincin roh tak terbatas, pedang batu, dan bahkan wadah roh azure. Dia tidak bisa menahan apapun terhadap lawan seperti Nalan Hongtau. Gemuruh. Meskipun kekuatan harta karun roh ditekan oleh kekuatan tablet suci, itu tetap tidak bisa diremehkan. Kenam diagram pada Infinity Spirit Ring semuanya terbuka. Setiap diagram seperti dunia kecil. Pedang batu berubah menjadi seni pedang Raja Naga. Setiap saat, lebih dari seratus naga putih ditebas. Panjangnya puluhan dan melingkari seluruh danau. Ada aura sekelompok naga yang menyerang kota saat mereka terus-menerus mengeluarkan raungan naga. Kapal azure spirit panjangnya seratus meter dengan kekuatan kuno dan tak terduga. Meski tidak menggunakan kekuatan aslinya, itu masih cukup menakutkan. Bahkan Danau Suci akan runtuh karena benturan. Pikiran Feng Feiyun benar-benar tegang. Dia tidak berani bersantai sama sekali. Bahkan kesalahan sekecil apapun bisa mengakibatkan kematiannya. Ketika Nalan Hongtau meninggalkan namanya di tablet, dia hanya berada di pangkalan dewa pencapaian besar. Namun, dia telah mengembangkan banyak teknik menantang surga dan bahkan menciptakan teknik rahasianya sendiri. Ini menjadi dasar bagi klan Nalan untuk mendominasi dunia di kemudian hari. Arus yang kuat keluar dari tangan Nalan Hongtau dan memusnahkan enam diagram di atas ring. Mereka berubah menjadi enam rune kuno yang jatuh kembali ke ring. Namun, Feng Feiyun dengan paksa menyalurkan cincin roh tak terbatas dan melepaskan serangan lain. Pedang batu dan kapal roh azure terlempar beberapa kali, tetapi mereka dengan cepat dipanggil kembali oleh Feng Feiyun untuk menyerang lagi. Ini adalah pertempuran sengit yang melebihi harapan semua orang. Lagi pula, Nalan Hongtau berada di puncaknya, jadi mereka semua mengira Feng Feiyun akan terbunuh dalam satu gerakan. Bahkan jika dia tidak melakukannya, itu akan menjadi kekalahan yang cepat. Seorang kultifator amanat surga dari generasi sebelumnya yang bersembunyi di bayang-bayang mau tidak mau keluar dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Suaranya bergetar saat dia berbicara, dia sebenarnya sudah bertarung lebih dari 40 kali. Ini, putra iblis ini. Ini memang terlalu menakutkan. Ini adalah Nalan Hongtau di puncaknya ah. Feng Feiyun secara alami juga tidak mudah. Dia hampir mati untuk Nalan Hongtau tujuh kali. Untungnya, dia memiliki swift samsara dan nyaris lolos dari kematian. Terlepas dari kecemerlangan Nalan Hongtau, kecepatannya dalam pencapaian besar God Base tidak bisa mengejar Feng Feiyun. Minor Cheng Art, Heaven Punishing Hammer Feng Feiyun berhenti dan menggunakan kapal roh azure, pedang batu, dan cincin roh tak terbatas untuk melindungi dirinya sendiri. Dia memadatkan 40 niat ilahi dan menggunakan Minor Cheng Art untuk membentuk palu hitam pekat. Ini adalah Heaven Punishing Hammer legendaris yang tercatat di banyak gulungan kuno. Feng Feiyun memanggil bayangannya sekali lagi dan dengan berani membantingnya ke arah tablet. Pada saat yang sama, kapal azure spirit terbang ke depan sementara pedang batu dan cincin roh tak terbatas juga membentuk rantai. Feng Feiyun adalah yang terakhir meluncurkan serangannya yang paling ganas. Apakah dia bisa mengalahkan Nalan Hongtau atau tidak akan bergantung pada serangan ini? Para pembudidaya di sekitar danau membatu. Mereka bahkan tidak berkedip saat menonton adegan ini. Adegan ini ditakdirkan untuk dicatat dalam catatan sejarah. Feng Feiyun mengejar di belakang Infinity Spirit Ring dengan pikiran tenang. Di matanya, hanya ada Nalan Hongtau. Seluruh dunia tampak menjadi gelap sementara tubuh Nalan Hongtau masih memancarkan cahaya terang. Pada saat ini, dia ingin menghancurkan cahaya ini. Ledakan. Heaven Punishing Hammer adalah yang pertama menyerang, menyebabkan tablet bergetar. Namun, pada akhirnya, itu masih dihancurkan oleh Tin Jun Nalan Hongtau dan berubah menjadi asap hitam. Ledakan. Kapal Azure Spirit mengikuti setelahnya, tapi juga terhempas. Ledakan. Pedang batu mengeluarkan suara melengking. Raja Naga turun ke sembilan cakrawala melepaskan sembilan tebasan berturut-turut, tetapi semuanya patah. Tin Jun Nalan Hongtau menghantam pedang, menyebabkan pedang itu terlempar juga. Ledakan. Cincin roh tak terbatas tidak dapat menahan kekuatan Tin Jun Nalan Hongtau dan jatuh ke danau. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Serangan datang sili berganti tanpa jedah sedikitpun. Tin Jun Feng Feiyun bertabrakan dengan Nalan Hongtau untuk pertama kalinya. Itu mengeluarkan suara benturan logam. Gelombang danau dikirim terbang saat udara meledak di langit. Feng Feiyun telah menyelesaikan transformasi darah keempatnya, jadi tubuhnya sebanding dengan burung Phoenix Muda. Pertukaran ini tidak berlangsung lama. Setelah 18 Tin Jun bertabrakan, lengan Nalan Hongtau dihancurkan oleh Feng Feiyun, dan bayangannya menjadi tidak lengkap. Namun, Feng Feiyun berlumuran darah. Kulitnya pecah-pecah dan tulang di lengannya patah menjadi beberapa bagian. Dalam pertukaran terakhir, Feng Feiyun langsung terhempas oleh tubuh Nalan Hongtau. Darahnya tumpah ke seluruh danau saat dia jatuh ke pantai. Kemudian, dia menopang dirinya dengan satu tangan dan setengah berlutut di tanah. Pada akhirnya, Feng Feiyun masih sedikit lebih lemah. Dia terluka parah oleh Nalan Hongtau dan harus mundur. Namun, dia masih menggertakkan giginya dengan tatapan tegas dan tidak jatuh. Cincin roh tak terbatas, pedang batu, dan kapal roh azure semuanya terbang kembali, semuanya redup. Feng Feiyun kalah dari Nalan Hongtau pada level yang sama, tetapi tidak ada yang berani mengejeknya karena ini adalah saat kultifasi Nalan Hongtau mencapai puncaknya. Hanya ada kejutan. Feng Feiyun mematahkan salah satu lengan Nalan Hongtau, jadi dia mematahkan salah satu segelnya. Ini adalah puncak Nalan Hongtau, ah. Jika saat itu paling gelap dan kultifasi Nalan Hongtau berkurang setengahnya, maka Feng Feiyun akan mampu mengalahkannya. Bakat Feng Feiyun bahkan lebih tinggi dari Dong Lai. Dia bisa dianggap jenius nomor satu di generasi ini. Tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa dibandingkan dengannya. Dong Lai, Ji Feng, Yao Ji, gadis Buddha dari rumah Yu So, tuan muda dari sekte abadi. Pada saat ini, mereka semua memiliki perasaan yang tak terlukiskan di hati mereka, rasa kekalahan. Jadi bagaimana jika dia tak terkalahkan di alam yang sama? Selama dia tidak meninggalkan namanya di monumen, dia tetap bukan siapa-siapa. Dia tidak akan bisa mendapatkan takdir dari monumen, jadi dia tidak akan bisa mendominasi generasi ini. Tuan muda dari sekte abadi mendengus. Dia tidak salah. Alasan mengapa orang-orang ini ingin meninggalkan nama mereka di monumen itu bukanlah karena mereka ingin menjadi terkenal. Bagi mereka, mereka sudah cukup terkenal. Yang benar-benar mereka inginkan adalah pemeliharaan dari monumen itu. Sejak zaman kuno, selama seseorang dapat memperoleh pemeliharaan dari monumen tersebut, mereka akan dapat mendominasi suatu zaman dan menekan para jenius sejarah lainnya. Feng Feiyun masih bisa menunggu gerhana bulan berikutnya dalam setengah tahun. Dengan bakatnya, selama kekuatan Nalan Hongtau berkurang setengahnya, kemungkinan besar dia akan bisa mengalahkannya, kata seseorang. Lelucon yang luar biasa, berita hari ini pasti akan mengejutkan dunia. Tidak ada yang mau melihat Feng Feiyun meninggalkan namanya di monumen. Banyak orang akan datang untuk membunuhnya. Bahkan Juking akan bergerak. Belum lagi setengah tahun, alangkah baiknya jika Feng Feiyun bisa hidup lebih dari setengah bulan. Mendesah, pohon tertinggi di hutan akan dihancurkan oleh angin. Tentu saja, Feng Feiyun memahami hal ini. Namun, orang-orang ini tidak tahu bahwa Feng Feiyun hanya membuka 216 meridian. Dia belum mencapai puncak pencapaian besar Godbes. Jika dia bisa menyempurnakan tiga rumput roh yang tersisa, kultivasinya akan meningkat satu tingkat lagi. Tidak perlu menunggu setengah tahun sebelum dia bisa mengalahkan Nalan Hongtau dan meninggalkan namanya di monumen itu. Selama dia meninggalkan namanya di monumen itu, dia akan bisa mendapatkan takdirnya. Tidak akan mudah bagi orang lain untuk membunuhnya lagi. Hal terpenting saat ini adalah bagaimana bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Saat ini, ada orang yang ingin membunuh Feng Feiyun. Mereka tidak ingin dia hidup selama setengah tahun lagi. Feng Feiyun terluka parah, jadi ini waktu terbaik untuk membunuhnya. Bab 346 Banyak pembudidaya yang kuat dapat melihat bahwa kekuatan Feng Feiyun tidak terlalu berbeda dengan kekuatan Nalan Hongtau. Selama mereka menunggu gerhana bulan setengah tahun kemudian, ada 70 persen kemungkinan dia akan mengalahkan Nalan Hongtau dan meninggalkan namanya di tablet untuk selama-lamanya. Bakat Feng Feiyun membuat banyak orang gelisah. Bila merah terbang keluar dari kedalaman dataran bersalju, gelombang darah melonjak ke arah punggung Feng Feiyun. Seseorang telah mengambil tindakan dalam kegelapan. Orang ini takut akan balas dendam Raja Ilahi sehingga dia tidak menunjukkan dirinya. Bagaimanapun, Feng Feiyun adalah penerus Raja Ilahi. Tidak banyak orang yang berani menyerangnya secara terbuka. Ledakan. Pedang besi itu terbang melintasi langit dan menjatuhkan pedang merah itu. Sosok Susue melintas dan mendarat di sebelah Feng Feiyun. Pedangnya terlempar ke dataran bersalju, diikuti dengan jeritan yang menyedihkan. Pedang terbang kembali ke tangannya, berlumuran darah. Ada darah di sudut mulut Feng Feiyun, tetapi dia masih tersenyum, aku tidak menyangka kamu akan membantuku di saat yang genting ini. Susue bahkan tidak memandangnya dan dengan dingin menatap sekeliling, kamu menyelamatkanku sekali dan aku menyelamatkanmu sekali, jadi kita bahkan sekarang. Bahkan, bahkan, Feng Feiyun diam-diam pulih, tapi dia tidak lupa tersenyum. Dia merasa bahwa Susue tidak sedingin yang terlihat di permukaan. Niat membunuh mengintai di mana-mana. Banyak orang siap untuk bergerak. Setidaknya ada sepuluh niat membunuh yang kuat, termasuk pembudidaya dari generasi sebelumnya. Suara mendesing. Sinar putih menembus langit dan mendarat di tepi danau. Lengan bajunya berkibar tertiup angin dengan sikap heroik. Siapa lagi kalau bukan Suyun? Dia tersenyum dan bertanya, saya tidak terlambat, bukan. Haha, kakak Su sudah kembali, jadi hidupku terselamatkan hari ini. Feng Feiyun tersenyum. Suyun bertarung melawan Yan Ziyu, tapi setelah menerima pesan Susue, dia segera kembali. Setelah Suyun muncul, para pembudidaya muda yang hadir segera menarik niat membunuh mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuh seseorang di depan Suyun. Jimat Diok terbang keluar dari layar langit. Para pembudidaya muda sudah menyebarkan berita. Di puncak-puncak malam pagi. Di kuil kuno, lampu Buddha tidak padam. Feng Feiyun sedang duduk bersila di bawah patung Buddha yang sedang tidur. Tubuhnya terbungkus dalam cahaya roh. Dia sudah menghonsumsi pil penyembuhan dan pulih dengan cepat. Orang lain membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih dari cedera serius seperti itu. Namun, Feng Feiyun hanya membutuhkan enam jam untuk pulih sepenuhnya dan kembali ke kondisi puncaknya. Ini adalah kekuatan dari immortal phoenix fisik. Kakak Feng, kamu benar-benar menunjukkan kehebatanmu hari ini. Kamu benar-benar layak menjadi orang nomor satu di dinasti Jin. Su Yun masuk. Suaranya tenang, tapi ada sedikit senyuman di dalamnya. Ji Yun Yun berdiri di sampingnya dengan diam. Su Sui memeluk pedangnya dan mengikuti tepat di belakangnya. Dia berdiri di pintu masuk dan tidak masuk. Ekspresi Feng Feiyun menjadi serius, selalu ada gunung yang lebih tinggi dan orang yang lebih kuat. Tidak ada yang berani mengklaim sebagai nomor satu. Su Yun mengangguk setuju, aku lega kamu mengerti ini. Pemulihan Anda terlalu cepat. Saya bisa merasakan aura Anda penuh dan energi darah Anda kuat. Mungkinkah Anda memulihkan 30% kultivasi Anda hanya dalam beberapa jam? Aku di puncakku. Feng Feiyun tidak menyembunyikannya sama sekali. Bahkan Su Sui, yang berdiri di depan pintu, sedikit tergerak. Kecepatan pemulihannya terlalu cepat. Bibirnya berkedut saat dia mengatakan sesuatu yang tidak bisa didengar siapapun. Su Yun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Para pembudidaya muda ini telah menyebarkan berita, jadi generasi yang lebih tua akan segera datang. Banyak dari mereka yang menginginkan nyawamu. Kemana? Feng Feiyun bertanya. Su Yun menjawab, di mana saja baik-baik saja, selama mereka tidak dapat menemukan Anda. Tunggu hingga gerhana bulan setengah tahun kemudian. Anda akan dapat melewati tablet dan mengukir nama Anda. Dengan pemeliharaan dari tablet, tidak akan mudah bagi mereka untuk membunuhmu. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya. Tunggu hingga gerhana bulan setengah tahun kemudian, akan ada lebih banyak ahli yang menunggu untuk menyergapku. Mereka tidak akan memberiku kesempatan untuk mengukir namaku di tablet. Su Yun secara alami memikirkan hal ini juga dan berkata, mungkin kita bisa meminta Raja Ilahi untuk keluar pada saat itu. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya, akan ada ahli yang tak terhitung jumlahnya menungguku di jalan kembali ke pagoda. Aku tidak akan bisa kembali ke pagoda sebelum mati di jalan. Su Yun bertanya, apa yang kamu rencanakan? Beri aku dua hari. Aku yakin bisa mengalahkan nalan Hong Tao dan meninggalkan namaku di tablet. Feng Feiyun dengan percaya diri menyatakan. Su Yun menatap tajam ke arah Feng Feiyun. Meskipun dia buta, matanya masih hidup seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, baiklah. Tidak seorang pun akan dapat mengambil satu langkah pun di dalam kuil dalam dua hari ke depan. Suaranya sangat tegas. Su Yun tahu bahwa kultivasi Feng Feiyun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Dia pasti ingin menggunakan dua hari ini untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat berikutnya. Sekelompok besar ahli belum tiba di Danau Suci, jadi ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Feng Feiyun untuk meninggalkan namanya di tablet. Di dalam kuil, hanya Feng Feiyun yang duduk sendirian. Dia mengeluarkan tiga rumput roh terakhir yang bisa membantunya membuka 30 meridian. Saat ini, dia telah membuka 216 meridian. Masih ada terlalu sedikit rumput roh. Jika Feng Feiyun memiliki persediaan yang tak ada habisnya, maka dia bisa langsung mencapai puncak pencapaian besar Gadbes. Kemudian, peluangnya untuk mengalahkan Nalan Hongtau akan semakin besar. Fajar. Matahari terbit mengusir kegelapan, mengantarkan hari baru. Gelombang melonjak di Danau Suci saat peristiwa yang menghancurkan bumi terjadi. Sementara itu, radian semalam lebih semarak dibandingkan dengan Danau Keramat. Tujuh iblis wanita dari Kuil Senluo sedang dilelang di lingkungan Yingou. Hampir semua ahli sesat dari 10 aulah hadir untuk membelinya kembali. Ini semua adalah bagian dari rencana awal perhitungan surga sarjana dan Dongfangie. Tujuan cendikiawan itu adalah untuk menahan para ahli sesat sehingga keajaiban dari pagoda tidak akan bertemu dengan para penguasa dari Kuil Senluo selama tantangan tablet. Tujuan Dongfangie tentu saja untuk menghasilkan banyak uang. Menjual para iblis wanita kembali ke Kuil Senluo sudah menjadi bagian dari rencana mereka. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang pemuda bernama Namong Hongbi menghabiskan uang seperti kotoran tadi malam di lingkungan Yingou. Lelang ini awalnya disiapkan untuk para ahli sesat, tetapi pusat perhatiannya dicuri olehnya. Pada akhirnya, tujuh iblis wanita dijual dengan harga setinggi langit ke Namong Hongbi, menyebabkan para ahli dari sepuluh aulam muntah darah karena marah. Mereka kehilangan lebih banyak muka di depan Namong Hongbi daripada Feng Feiyun. Kuil Senluo mengirimkan para ahli untuk membunuh Namong Hongbi. Dengan cara ini, mereka akan dapat mengambil kembali tujuh iblis wanita tanpa membuang satu pun rumput roh. Namun, para ahli yang dikirim oleh kuil tidak pernah kembali. Pada akhirnya, bahkan Namong Hongbi dan tujuh iblis wanita menghilang tanpa jejak seolah-olah mereka telah menguap dari dunia ini. Hal ini telah menyebabkan kegemparan di Towsan Radiance Ancient City dan menyebabkan kegemparan di seluruh kota. Di sebuah mansion di Radiance Ancient City, bunga plum semerah azalea, ada pavilion bambu tua di kedalaman hutan prem. Suara lembut sitar terpancar dari pavilion. Musiknya sangat halus di salju. Namong Hongyan duduk di pavilion, sosoknya anggun dan anggun. Wajahnya ditutupi oleh lapisan kerudung putih, menyembunyikan kecantikannya yang tiada taraf di bawah matanya yang indah. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin seperti air yang mengalir. Jari rampingnya bergerak lebih cepat di sitar. Tiba-tiba, sitar berhenti saat dia dengan lembut mengangkat jarinya. Di dalam hutan prem, Sue Wu mendarat di luar pavilion dengan payung kaca di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, Kakak, kamu masih ingin bermain snow di Mosang. Namong Hongyan dengan lembut menyekajarinya dengan kerudung putih dan tersenyum, apakah orang-orang dari kuil Sen Luo masih mencari kita? Sue Wu mengangguk sebagai tanggapan, bahkan dalam mimpi terliar mereka pun mereka tidak akan berpikir bahwa kita akan berada di aprikot manor putri Luofu. Sebenarnya, saya tidak mengerti mengapa kakak menghabiskan harga yang begitu tinggi untuk membeli tujuh iblis wanita. Itu tidak layak. Itu sangat berharga. Namong Hongyan berkata, orang-orang dari kuil Sen Luo benar-benar berani mengeluarkan perintah yang harus dibunuh terhadap Feng Fei Yun. Membuat mereka kehilangan muka sekali saja sudah sangat mudah. Sue Wu memiliki ekspresi khawatir dan tidak setuju dengan tindakan Namong Hongyan. Ini akan menyinggung seluruh kuil Sen Luo, jadi itu tidak sepadan. Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang, jadi dia bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan dengan tujuh iblis wanita? Mereka akan menjadi bencana jika kita membiarkan mereka tetap hidup. Namong Hongyan tersenyum, mereka telah memakai gelang darah dan sekarang menjadi budaku. Hanya kematian yang menunggu mereka jika mereka ingin tidak mematuhiku. Biarkan mereka pergi. Baiklah, aku akan membiarkan mereka pergi sekarang. Sue Wu memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia mengerti maksud Namong Hongyan dan berhenti sejenak sebelum berbicara dengan nada serius, ada satu hal yang mungkin tidak diketahui kakak. Namong Hongyan meletakkan jarinya di senar dan dengan santai bertanya, ada apa? Tadi malam di Danau Suci, Feng Feiyun hampir mengalahkan nalan Hongtau di puncaknya dan menjadi jenius nomor satu di dinasti Jin. Kata Sue Wu. Namong Hongyan menarik nafas dalam-dalam dan tidak bisa tenang. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah berita terbaik yang pernah saya dengar hari ini. Namong Hongyan tiba-tiba mengangkat alisnya dengan kilatan serius di matanya. Tidak, ini bukan kabar baik. Namong Hongyan sangat pintar dan segera menemukan bahaya dalam masalah ini. Ekspresi Sue Wu juga tidak terlihat bagus, ini benar-benar bukan kabar baik. Saat ini, semua pembudidaya sedang menuju ke Danau Suci. Beberapa orang berspekulasi bahwa Feng Feiyun sedang menerobos dan akan mencoba tablet itu lagi dalam dua hari. Ini adalah berita bagus untuk kakak, tetapi ini adalah berita buruk bagi banyak orang. Mereka akan mengambil tindakan dalam dua hari untuk membunuh Feng Feiyun sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan namanya di tablet. Siapa berani? Siapapun yang berani melakukannya akan mati. Teriak Namong Hongyan, aura pembunuh muncul dari tubuhnya, menyebabkan Sue Wu menggigil di luar pavilion. Ini adalah pertama kalinya dia melihat aura pembunuh yang begitu dingin dari Namong Hongyan. Bab 347 Di puncak, angin dingin setajam bilah. Kereta kuno putih terbang mendekat, ditarik oleh dua kumbang kilin besar. Itu melintasi langit, terbang ke puncak, dan mendarat di luar kuil kuno. Nalan Sue Jian keluar dari gerbong. Dia mengenakan jubah Buddha putih. Sosok mungilnya terlihat sangat muda, tetapi ada juga kesucian dunia lain di dalamnya. Kakak senior, kamu benar-benar tidak membutuhkan aku untuk memberi pelajaran bajingan Feiyun itu untukmu. Sue Jian memiliki bibir merah dan gigi putih. Wajah mungilnya agak marah. Tidak perlu, aku sudah menjadi biarawati dan sudah lama melupakan dunia fana. Saudari muda, jika Anda mengkhawatirkan saya, maka hati budis Anda tidak akan pernah damai. Seorang wanita dengan kulit seperti batu giyok memperlihatkan separuh wajahnya dari kereta. Fitur wajahnya sangat indah, dan kulitnya sempurna. Mata hitamnya, khususnya, bahkan lebih indah dari mutiara hitam. Akan sulit menemukan biarawati kedua secantik dia di dunia ini. Itu adalah Bai Ruk Sue. Pada saat ini, Bai Ruk Sue sedang mengenakan jubah Buddha dan mengembangkan seni sakral dari kepercayaan Buddha. Kulitnya mengalir dengan cahaya Buddha, memberinya rasa keindahan yang tak terlukiskan. Nalan Sue Jian menginjakan kakinya di salju dan berkata, hari ini adalah hari yang istimewa, jadi saya akan membiarkan dia pergi. Lain kali, saya akan memberinya pelajaran yang bagus. Sangat menyebalkan, selalu melakukan hal-hal tercelas seperti itu. Nalan Sue Jian menggertakan giginya dan menelan amarahnya sebelum berjalan menuju kuil kuno Fajar Malam. Siapa kamu? Minggir, Nalan Sue Jian memarahi. Su Sue mengeluarkan pedang besinya untuk menghentikan Nalan Sue Jian memasuki kuil. Dia hanya membiarkannya lewat setelah Feng Fei Yun berbicara. Nalan Sue Jian memasuki kuil dan melihat Feng Fei Yun duduk dalam posisi meditasi di tanah. Dia mengingat nasib Bay Ruk Sue dan merasakan gelombang kemarahan. Namun, mengingat urgensi situasinya, dia dengan paksa menekannya. Sue Jian, kenapa kamu di sini? Feng Fei Yun tersenyum. Dia sudah memurnikan ramuan roh. Tubuhnya bersinar dengan cahaya cemerlang, dan dia telah membuka 226 meridian. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultifasinya telah meningkat lagi. Biksu itu seharusnya membawaku ke rumah Yusou, tapi aku mendengar tentangmu di jalan, jadi aku menangis dan memohon padanya untuk membawaku kembali. Awalnya dia tidak setuju. Dia mengatakan bahwa kamu adalah orang jahat yang menindas gadis-gadis, tapi aku tidak setuju. Jika dia tidak membawaku kembali, aku akan menggigit lidahku dan bunuh diri. Aku akan menusukku, hati dengan pisau. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain setuju untuk membiarkan aku melihatmu untuk terakhir kalinya. Pui-pui, apa yang kamu bicarakan? Nalan Suijian awalnya masuk dengan amarah, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa melepaskan sedikitpun amarahnya. Feng Feiyun tersentuh. Kamu benar-benar terlalu bodoh. Nalan Suijian memasukkan kotak batu giok sepanjang satu kaki ke dada Feng Feiyun. Saya memohon kepada Biksu untuk ini. Mungkin ini bisa membantu Anda. Feng Feiyun membuka kotak itu. Aura Dewa Biru keluar dan memenuhi seluruh kuil. Ini adalah dan spirit stone. Dan spirit stone-nya menduduki peringkat ke-16 di antara 18 jenis batu roh. Itu sangat langka. Selama seseorang memurnikan pil dari tingkat ketiga ke atas, mereka harus menambahkan sejumlah kecil dan spirit stone. Batu roh satu dan sama dengan 10 batu roh lima butir sama dengan 100 batu roh misterius sejati. Satu batang ramuan roh bernilai 10 batu roh misterius sejati. Oleh karena itu, energi dari satu batu roh dan sebanding dengan 10 batang tumbuhan roh. Itu bernilai lebih dari 10 juta koin emas. Dengan bantuan dan spirit stone-nya ini, Feng Feiyun bisa langsung membuka 100 meridian. Selain itu, tingkat penurunan batu roh dan bahkan lebih cepat daripada 10 batang ramuan roh. Mata nalan Sue Jian berkedip dan dengan gugup bertanya, Hei, apakah ini bisa membantumu? Feng Feiyun bahkan lebih tersentuh. Dia menutup kotak itu dan berkata, Ini benar-benar sangat membantu. Sue Jian, mengapa kamu memberiku barang yang begitu berharga? Bulu mata nalan Sue Jian berkibar saat dia tersipu. Aku. Bagaimana aku tahu? Saya tidak akan berbicara dengan anda lagi. Biksu itu pasti akan mengejar saya. Mengejarku. Apa yang sedang terjadi? Feng Feiyun berteriak. Nalan Sue Jian sudah berbalik dan berlari lebih cepat dari kelinci. Di luar kuil, suara kutukan Biksu Jiurou datang dari luar. Gadis, kamu mencuri batu dan rohku dan memberikannya kepada si brengsek Feng Feiyun. Bukan urusanmu. Nalan Sue Jian membalas. Biksu Jiurou membalas. Itu dan spirit stone saya. Bagaimana ini bukan urusan saya. Jika kamu ingin mengambilnya kembali, maka bunuh aku dulu. Nalan Sue Jian membalas. Biksu Jiurou tidak bisa membuat dirinya marah pada Nalan Sue Jian. Jadi dia akhirnya berkompromi. Um. Lupakan saja. Sekarang kamu telah melihatnya dan memberiku harta. Jadilah gadis yang baik dan ikuti aku ke rumah Yusou. Mata Nalan Sue Jian dipenuhi dengan air mata saat dia melihat kuil untuk terakhir kalinya. Siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Tidak peduli seberapa tidak rela dia, dia harus pergi pada akhirnya. Sue Sue mendengus sambil melihat kereta putih yang terbang menjauh. Aku tidak menyangka bajingan seperti Feng Feiyun memiliki seorang gadis yang sangat menyukainya. Betapa buta. Sue Jian, yang berdiri tidak jauh dari sana, tersenyum. Suara mendesing. Layar air tiba-tiba muncul di atas kuil kuno. Itu berkilau dengan cahaya dan riak, dan pohon besi terbang keluar dari layar air, mengeluarkan niat membunuh yang merusak. Ini adalah harta roh. Seseorang mengeluarkan harta roh dan menyerang kuil dari jarak beberapa ratus mil. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahannya lagi. Sue Jian melepaskan serangan telapak tangan. Enam harimau naga raksasa terbang keluar dari telapak tangannya. Mereka melilit satu sama lain dengan momentum yang mengguncang surga dan menjatuhkan pohon besi itu kembali ke tirai air. Enam kilin bergegas ke tirai air. Beberapa ratus mil jauhnya, terdengar ledakan keras diikuti oleh dua jeritan yang menyedihkan. Dua sosok jatuh dari langit. Tirai air di atas candi menghilang tanpa bekas. Namun, itu tidak tenang. Orang lain bergerak, dan kali ini, bahkan lebih kuat. Jimat mayat ungu yang panjangnya 100 meter menyapu langit dan bumi, menekan ke arah Night Day Peak, seolah-olah itu akan menumbangkan seluruh gunung. Ini adalah jimat yang diciptakan oleh upaya gabungan dari lima orang tua dari Gua Violetsea. Kekuatannya bukan lelucon. Kelima lelaki tua itu semuanya memiliki rambut putih dan mata yang cerah. Mereka berdiri di langit dengan tangan layu di atas kepala untuk menyalurkan kekuatan ke dalam jimat. Yang Noble Flawless berdiri di depan kuil kuno. Jubah putihnya tenggelam ke dalam kain besi saat dia menghancurkan jimat mayat dengan satu telapak tangan. Tubuhnya terbang seperti kilat dan berputar di sekitar kelima lelaki tua itu sebelum kembali ke puncak Night Day Peak. Boom, 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 boom. Lima ahli tua dari Gua Violetsea semuanya meledak menjadi lima kabut berdarah di langit. Yang Noble Flawless, apakah menurutmu kamu sendiri yang bisa menghentikan kita semua? Suara dingin datang dari atas awan. Gelombang suara itu seperti gelombang yang turun dari langit. Loof. Su Yun tidak membuang waktu dan mengulurkan tangannya. Cakar tajam terbang ke awan dan menangkap orang yang berbicara tadi. Dia langsung menghancurkan tubuhnya saat darah menghujani dari atas. Feng Fei Yun tidak bisa dibiarkan hidup. Su Yun sendiri tidak bisa menghentikan ini. Sebelum orang ini selesai, niat ilahi Su Yun menemukannya. Dia menunjuk ke depan dengan jari dan sinar cahaya yang membentang sejauh 100 meter menembus mandat surga tingkat 2 yang lama bersembunyi 30 mil jauhnya. Mayatnya jatuh ke tanah. Di kuil kuno, sinar cahaya keluar dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kuil kuno. Feng Fei Yun telah menyempurnakan tiga rumput roh dan membuka 246 meridian. Kultivasinya sedikit meningkat, jadi dia mulai memurnikan batu dan Selama dia bisa melakukannya, dia bisa membuka 346 meridian. Kultivasinya akan meningkat pesat dan dia akan memiliki peluang lebih besar untuk mengalahkan Nalan Hongtau. Ini adalah momen paling kritis, tetapi tidak ada yang ingin melihatnya terjadi. Feng Fei Yun mulai memurnikan batu dan dia memegangnya dengan kedua tangan dan memfokuskannya pada dantiannya. Dia mulai menyerap energi dari batu dan dengan sekuat tenaga. Meridian di tubuhnya terus meledak. Niat membunuh di luar kuil menjadi lebih intens. Semakin banyak ahli yang datang, termasuk beberapa dari generasi sebelumnya. Hanya dalam setengah hari, ada 12 gelombang serangan. Su Yun memperhatikan mereka terlebih dahulu dan memusnahkan mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa mengancam Feng Fei Yun di dalam kuil. Lengan baju Su Yun berlumuran darah musuh-musuhnya. Akan lebih berbahaya di malam hari. Su Su Wei, kamu dan Yun, R masuk ke dalam kuil. Serahkan bagian luarnya padaku. Su Yun berdiri di tengah angin dingin dengan sikap suram. Kulitnya diselimuti cahaya pekat dengan aura seorang master yang tak terkalahkan. Siapa yang tahu bahwa dia buta. Su Su Wei awalnya tidak ingin memasuki kuil dan ingin tetap tinggal untuk membantu Su Yun. Namun, Su Yun mendorongnya ke dalam dengan satu telapak tangan. Pada saat yang sama, awan hitam terbang dari Cakrawala dengan aura jahat dan pembunuh. Orang-orang dari kuil Senluo akhirnya tiba. Layar dewa hitam terbang keluar dari awan hitam. Ada pola gunung dan sungai di atasnya. Aliran asap hitam keluar, mengubah seluruh puncak malam pagi menjadi tanah kejahatan. Su Wei Chang Kiao berdiri di atas layar dewa. Dia berpakaian hitam dan memiliki wajah sepucat mayat. Ledakan. Sebuah istana hitam juga terbang keluar dengan aura agung dan rune yang berputar-putar. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Kakak ketiga mengangkat istana hitam dan tertawa. Su Yun, kita bertemu lagi. Su Yun berdiri di puncak dan tersenyum, jadi, tuan ketiga dan keempat kuil Senluo. Tidak heran mengapa aura pembunuh mereka begitu kuat, cukup menakutkan. Haha, Su Yun, aku tahu kamu kuat, tapi kami berdua bukan tandinganmu. Tawa ketiga menjadi lebih dingin. Dia telah bertarung melawan Su Yun sebelumnya dan kalah dalam tiga langkah, jadi dia memahami kultifasi Su Yun dengan cukup baik. Ada sangat sedikit orang yang bisa menghentikan satu gerakan dari Su Yun dan bertahan. Ketiga mampu menghentikan tiga gerakan dan melarikan diri dengan nyawanya. Dari sini, orang dapat melihat bahwa para penguasa kuil Senluo semuanya adalah orang-orang jenius. Su Yun membalas, lalu mengapa kalian berdua mati di sini? Huff, tujuh bangsawan kami ada di sini. Su Yun, bisakah kamu tetap menghentikan kami? Lima penguasa sesat lainnya terbang keluar dari awan hitam. Semuanya adalah drogan di antara manusia, yang terkuat dari generasi muda. Tujuh yang mulia melayang ke tujuh arah yang berbeda, mengelilingi Su Yun di tengah. Masing-masing membawa senjata roh, dan mereka memiliki aura membantai epic geniuses. Bab 348 Sebagai pemimpin sekolah sesat, kuil Senluo memiliki sejarah panjang sejak era kiamat. Setiap kuil memiliki warisan kuno dan mempersiapkan para jenius yang tiada taranya. Secara alami, mereka bahkan lebih luar biasa. Tujuh raja dari sepuluh kuil ada di sini. Masing-masing dari mereka adalah karakter tingkat raja di kalangan generasi muda. Tidak ada yang tidak takut pada mereka. Harta karun roh bangkit dari ketujuh arah dan menyegel langit. Ada layar hitam, kuil raksasa, dan bendera yang menakutkan. Ini adalah pemandangan yang luar biasa. Tujuh harta roh muncul di langit pada saat bersamaan. Para pembudidaya di dekatnya tidak bisa berdiri tegak karena tekanan dari harta ini. Feng Feiyun telah memasuki kondisi seperti kesurupan saat ini. Dia memfokuskan semua perhatiannya untuk menyerap energi dari dan spirit stone. Hanya dengan menyerapnya secepat mungkin dia bisa pergi sebelum lebih banyak ahli datang. Dia tidak ingin menyeret teman-temannya bersamanya. Su Yun, orang bijak tunduk pada keadaan, minggir. Kekuatan satu orang terbatas, Anda tidak dapat menghentikan kami. Layar ilahi di tangan Sue Chang Kiao menutupi separuh langit. Su Yun berdiri di depan kuil seolah-olah dia dipaku ke tanah. Dia sekokoh batu besar tanpa ada niat untuk pergi. Maka itu sudah cukup jika aku bergabung. Suara yang sangat tirani datang dari langit malam. Tombak walet putih menembus awan hitam di langit. Yan Ziyu mengangkat tombaknya dan terbang ke puncak kuil kuno, matanya yang seperti harimau menyapu sekeliling. Tujuh penguasa dari kuil Shen Luo sedikit terkejut. Pakar nomor satu dari generasi muda pagoda ada di sini. Kultifasi Yan Ziyu tidak di bawah Su Yun. Tuan ke-10 dengan dingin berteriak, Yan Ziyu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Yan Ziyu dengan bangga berdiri di atas dan berkata, Feng Fei Yun adalah murid pagoda kita. Kita adalah sesama murid, jadi bagaimana ini bukan urusanku. Bagus, pagoda dan sekolah sesat telah sepakat untuk bertarung di tepi danau suci. Tuanmu tidak datang tadi malam, jadi malam ini adalah waktu yang tepat untuk membalikkan dunia. Putri Luofu mengendarai kereta kekaisarannya melewati blokade tujuh penguasa dan mendarat di Night Day Peak dengan energi draconik melayang di sekitarnya. Bertentangan dengan ekspektasi semua orang, Putri Luofu muncul saat ini. Meong meong, beberapa kucing mengeong. Seorang gadis kecil yang lembut membawa anak kucing putih di jembatan hantu abadi. Dia memiliki senyum manis di wajahnya dan tangan kecilnya menggosok anak kucing itu. Little Demones juga mendaki Night Day Peak dan duduk di ambang kuil. Dia mencubi telinga panjang kucing itu dengan dua jari. Pemuda puncak pagoda muncul pada saat bersamaan. Situasi segera berubah. Dengan orang-orang ini di sini, barisan mereka sangat kuat sehingga bahkan jika kesepuluh dari yang mulia Aula Asura kegelapan bersatu, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Jika dia tidak bertindak sekarang, lalu kapan lagi? Su Yun menyatukan kedua telapak tangannya dan sinar cahaya tujuh warna terbang keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi cincin pertempuran besar yang menyelimuti Sue Chang Kiao dan saudara ketiga. Meski satu lawan dua, dia masih bisa sepenuhnya menekan mereka. Yan Ziyu mengeluarkan White Swallow Spear miliknya. Sinar putih membubung ke langit dan berhadapan dengan tiga harta roh pada saat bersamaan. Tiga penguasa bertarung melawannya pada saat yang bersamaan. Dua yang tersisa mengeluarkan bendera darah dan mangkuk besi. Yang satu tajam sementara yang lain tidak bisa ditembus. Mereka ingin menyergap Feng Fei Yun di dalam kuil. Aura pembunuh dari satu harta roh sudah cukup untuk melenyapkan Feng Fei Yun saat ini. Namun, Little Demones menangkap dua harta roh ini. Mangkuk besi itu tingginya lebih dari tujuh meter dengan rune roh di permukaannya. Ada jiwa binatang yang disegel di dalamnya, tetapi Little Demones dengan mudah meraihnya dan menekannya ke tanah. Lampu pada mangkuk dipadamkan olehnya dan berubah kembali menjadi mangkuk perak seukuran kepalan tangan. Dia melemparkannya ke Whitey. Sepertinya dia ingin mengubah mangkuk perak ini menjadi mangkuk kucing Whitey. Adapun bendera darah, itu juga ditangkap olehnya. Dia menghancurkan cahaya spiritual di atasnya dan memasukkannya ke dadanya tanpa ragu-ragu. Seolah-olah itu selalu menjadi miliknya. Kedua penguasa dari kuil Senluo marah karena marah. Mereka telah mendengar bahwa Little Demones cukup jahat, tetapi di mata mereka, dia baru berusia 11 atau 12 tahun. Tidak peduli seberapa jahatnya dia, dia masih terlalu muda. Seberapa kuat dia. Namun, dia mengambil dua harta roh dalam satu gerakan, menyebabkan rahang semua orang jatuh. Dia, dia mengolah seni terlarang yang bisa mengambil harta roh orang lain. Mungkinkah seni memetik bintang? Semakin banyak lampu terbang dari kejauhan. Semakin banyak pembudidaya berkumpul. Banyak yang datang untuk menonton pertunjukan sementara yang lain datang untuk membunuh Feng Feiyun. Mereka menunggu waktu yang tepat. Gadis kecil dari klan Feng, sebaiknya kembalikan World Crossing Bowel atau aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Wajah penguasa kelima berubah marah setelah melihat harta rohnya ditekan oleh cakar kucing. Little Demones, kembalikan Monarch Flag dan aku akan membiarkanmu hidup. Tuan Kedelapan juga tidak bisa berkata-kata. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi berkedut setelah melihat sudut bendera di dada Little Demones. Dia terlalu ceroboh. Little Demones dengan polos menatap keduanya dengan mata terbuka lebar, kalian berdua ingin merampokku. Pluff Kedua pangeran dari Dark Asura Hall hendak memuntahkan darah. Siapakah orang yang mencuri barang itu? Meong Whitey berubah menjadi bayangan putih dan melintas di udara dengan kecepatan luar biasa. Ia meraih salah satu telinga Tuan Kelima dan meletakkannya di dalam mangkuk perak sebelum kembali ke kaki Little Demones. Telinga berdarah itu langsung dimakan oleh kucing. Putri Luofu sedikit terkejut. Apa latar belakang kucing ini? Itu benar-benar bisa mencengkeram telinga Tuan Kelima dalam satu gerakan. Bahkan dia belum tentu bisa melakukan ini. Penguasa Kelima Kuil Sen Luo sangat marah dan menutupi pipi kanannya yang berdarah. Matanya tampak berubah menjadi kilat saat dia bergegas menuju pintu masuk kuil, ingin membunuh Little Demones dan kucing terkutuk itu. Gemuruh. Cahaya roh meledak saat sosok-sosok melesat maju mundur. Setelah beberapa saat, penguasa Kelima terlempar beberapa ribu meter sebelum stabil. Dia dalam keadaan menyedihkan dengan pakaian compang kemping dan bekas cakaran di seluruh kulitnya. Butir-butir darah terus menetes ke bawah. Ada juga telapak tangan berdarah di wajahnya karena ditampar oleh Little Demones. Aduh, sakit sekali. Little Demones mencengkeram tangannya yang berdarah dan berteriak kesakitan. Dia berjongkok di tanah karena kesakitan. Penguasa kedelapan dari Kuil Sen Luo juga mengambil tindakan. Namun, sebelum dia bisa mencapai puncaknya, Putri Luofu telah mengirimnya terbang dengan perintah ratu. Dia telah kehilangan harta rohnya sehingga dia tidak bisa menghentikan kekuatan ordo. Suara mendesing. Pada saat Su Yun kembali, Sue Chang Kiao dan saudara ketiga sudah terluka parah. Tidak lama kemudian, Yan Ziyu juga berdiri di atas kuil dengan tombak berdarahnya. Jubah daois putihnya berlumuran darah. Sang Putri dengan dingin berkata, Kuil Sen Luo biasa-biasa saja. Kamu masih jauh dari bisa dibandingkan dengan pagoda kami. Tujuh penguasa dari Kuil Sen Luo telah kehilangan muka. Masing-masing dari mereka kurang lebih terluka. Mudah untuk melukai mereka, tetapi sangat sulit untuk membunuh mereka. Bahkan Su Yun dan Yan Ziyu harus membayar mahal untuk membunuh mereka. Sue Chang Kiao menjadi semakin pucat dengan bekas darah di sudut mulutnya. Dia dengan muram berkata, dua penguasa terkuat dari sepuluh aula belum datang. Jika mereka datang, kalian mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Itu benar. Jika Tuan pertama keluar dari pengasingan, bahkan Yan Ziyu dan Su Yun mungkin bukan tandingannya. Tuan Asura kegelapan lainnya berkata dengan dingin. Tunggu saja. Tembakan besar dari generasi sebelumnya akan segera hadir. Feng Fei Yun tidak akan bisa meninggalkan namanya di tablet. Raja Raksasa setengah langkah dari Kuil Sen Luo kita sudah dalam perjalanan. Dia akan tiba sebelum tengah hari besok. Tujuh penguasa dari Kuil Sen Luo terluka dan tidak menyerang lagi. Namun, mereka tidak meninggalkan danau dan mundur ke kejauhan untuk memulihkan diri. Sebenarnya ada Giant King setengah langkah yang bergegas mendekat. Su Yun dan Yan Ziyu menjadi serius. Meskipun mereka tak terkalahkan di antara generasi muda, masih ada celah besar antara mereka dan Raksasa setengah langkah. Meskipun dunia kultifasi memiliki aturan yang menyatakan bahwa kultifator yang lebih tua tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang kultifator yang lebih muda, ini hanya dalam keadaan normal. Ancaman meninggalkan namanya di tablet terlalu besar. Itu cukup untuk menyebabkan para pembudidaya yang lebih tua melanggar aturan dan membunuhnya. Energi roh di Kuil menjadi lebih padat. Seluruh tubuh Feng Fei Yun diselimuti oleh energi ini saat auranya menjadi lebih kuat. Meridiannya terus-menerus meledak dan menembakkan sinar cahaya. Boom, boom, boom. 281 meridian, 282 meridian, 283 meridian. Dengan setiap meridian terbuka, kekuatan tubuhnya akan meningkat satu tingkat. Saat fajar tiba, sudah ada 300 sinar yang bermekaran di tubuhnya. Cahaya menyilaukan keluar dari kuil kuno dan bersinar ke segala arah. Dengan perlindungan Su Yun dan para ahli top dari pagoda, tidak ada yang berani melewati Night Day Peak malam ini. Semua pembudidaya yang ingin membunuh Feng Fei Yun tidak berani bertindak gegabuh karena mereka diintimidasi oleh aura dari empat tuan besar. Namun, rasa bahaya tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin dekat, menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman. Pada siang hari, cahaya di kuil menjadi lebih terang. Untaian energi roh melayang dan mengalir masuk dan keluar dari tubuh Feng Fei Yun. Lebih dari separuh dan spirit stone di tangan Feng Fei Yun telah diserap. Batu itu berubah dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran telur merpati. Di dalam tubuh Feng Fei Yun, 330 meridian telah dibuka. Kepala, dada, tangan, kaki, tulang belakang, telapak kaki, dan telapak tangannya semuanya terbuka. Seluruh tubuhnya ditutupi bintik-bintik cahaya. Himne surgawi dari Grendau bergema di dalam tubuh Feng Fei Yun dan bergema di seluruh puncak malam hari. Tangisan burung finix keluar saat awan api mengembun di atas kuil, memberikan perasaan mistis yang tak ada habisnya. Bab 349 Fenomena aneh di langit disertai awan api dan tangisan burung finix, menyebabkan seluruh area bergetar. Banyak keajaiban di sekitar danau terkejut dengan apa yang mereka lihat dan dengar. Mereka memiliki firasat bahwa jika Feng Fei Yun menerobos, dia akan mampu mengalahkan nalan Hong Tao dan meninggalkan namanya di tablet. Ini jelas merupakan momen bersejarah yang akan dicatat dalam catatan kuno. Nama, Feng Fei Yun, akan abadi seperti Permaisuri dan Focansi. Saat itu tengah hari di hari kedua, semakin banyak pembudidaya datang. Lampu keberuntungan menyinari area itu sementara binatang aneh meraung. Tempat ini tampaknya telah berubah menjadi tanah suci yang makmur bagi para pembudidaya. Aura yang luas dan tak bisa dijelaskan menyapu dari langit selatan. Separuh langit mengembunkan turbin energi spiritual. Sosok berjubah hitam muncul di langit, meninggalkan jejak lintasan. Su Yun, Yan Ziyu, dan Little Demones adalah orang pertama yang memperhatikan orang ini. Mereka bisa merasakan aura agungnya. Ini memang penguasa raksasa setengah langkah. Hanya penguasa raksasa setengah langkah yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Itu adalah penguasa raksasa setengah langkah dari Kuil Senluo. Mungkinkah bahkan orang besar dari generasi sebelumnya terpaksa mengambil tindakan. Energi jahat di tubuhnya terlalu tebal, dia pasti monster dari Kuil. Namun, dia takut akan balas dendam Raja Ilahi sehingga dia tidak berani menunjukkan wujud aslinya. Aku ingin tahu apakah yang Noble Flawless dan Yan Ziyu dapat menghentikan serangan setengah langkah dari Giant Lord. Itu akan sulit, untuk bisa mencapai level ini, siapa di antara mereka yang tidak jenius di generasinya. Dengan kerja keras lebih dari seratus tahun, mereka dapat menghancurkan sebuah kota dengan jentikan jari mereka. Tuan Raksasa setengah langkah dari Kuil tiba dan berdiri puluhan mil jauhnya. Matanya yang dingin menembus kabut hitam dan memperhatikan fenomena aneh di atas kuil. Kultivasi Feng Feiyun menjadi lebih kuat. Tanpa ragu-ragu, dia menembakkan cahaya kehancuran yang gelap gulita. Ini adalah serangan dari karakter hebat di level Giant Lord setengah langkah. Itu menimbulkan perasaan banjir yang menembus bendungan. Hanya satu sinar kehancuran yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya di dunia ini. Yan Ziyu dan Suyun menyerang hampir bersamaan. Keduanya memanggil artefak sihir natal mereka, dan dua bola cahaya ditembakkan ke langit. Senjata hidup Suyun adalah busur kaca tujuh warna, memancarkan pancaran tujuh warna. Busur besar secara otomatis ditarik kembali ke bentuk bulan purnama, mengeluarkan suara berderak. Panah tujuh warna secara otomatis terbentuk di tali busur, menggambar ekor yang panjangnya lebih dari 30 meter saat terbang keluar. Swosh! Panah pelangi bertabrakan dengan cahaya kehancuran. Artefak kehidupan Yan Ziyu adalah sepotong batu giyok putih yang tidak dipoles. Bentuknya kikuk, seperti gunung putih kecil dengan tiga puncak. Keduanya adalah talenta terbaik dari generasi muda, dan dengan kekuatan gabungan mereka, mereka mampu memblokir cahaya pembunuhan dari Juking setengah langkah. Sungguh, generasi yang lebih muda akan melampaui kita pada waktunya. Untuk berpikir bahwa kamu akan dapat memblokir seranganku. Namun, kamu masih terlalu muda. Raksasa King setengah langkah melayang di atas awan gelap dan berteriak, kamu tidak bisa menghentikanku, yang terbaik adalah mundur ke samping atau kamu pasti akan mati. Setengah langkah Juking mengeluarkan raungan menggelegar yang meledak di udara, menyebabkan banyak pembudidaya pingsan dan jatuh ke tanah. Yan Ziyu tanpa rasa takut menatap Giant King setengah langkah di langit, seorang kultifator yang lebih tua berani menyerang seorang jenius muda. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam pagoda Wan Siang? Raksasa King setengah langkah mencibir, Hef, kamu terlalu naif. Nilai Feng Feiyun saat ini telah melampaui King Raksasa. Selama kita bisa membunuhnya, bahkan nyawa King Raksasa akan sepadan. King Raksasa setengah langkah ini tidak berbohong sama sekali. Bakat Feng Feiyun terlalu menakutkan. Kemungkinan besar dia telah melampaui Nalan Hongtau 10 ribu tahun yang lalu. Prestasi masa depannya sangat beragam. Mereka harus membunuhnya di buayan. Kalau tidak, dalam beberapa dekade, Tuan yang tak terkalahkan ini akan menjadi raja suatu zaman, dan tidak ada yang bisa mengangkat kepala mereka di hadapannya. Banyak kekuatan besar tidak ingin melihat ini terjadi. Boom, boom, boom. Di dalam kuil, tiga meridian lagi dibuka di tubuh Feng Feiyun. Mereka menembakkan tiga sinar cahaya saat auranya menjadi lebih kuat. Dia telah membuka 335 meridian dan mendekati puncak selangkah demi selangkah. Setiap langkah sulit. Dia tidak tahan lagi. King Raksasa setengah langkah ini mengeluarkan bulan sabit perunggu yang panjangnya puluhan sang. Itu berputar di udara dan menjatuhkan rainbow glaze bow dan gunung batu giyok yang tidak terpoles. Yan Ziyu dan Su Yun terlempar ke belakang, wajah mereka pucat. King Raksasa setengah langkah bahkan mengeluarkan harta roh. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh pembudidaya muda seperti mereka. Bulan sabit perunggu terbang melewati mereka dan bergegas menuju kuil kuno. Little Demones ingin menggunakan seni memetik bintangnya untuk mengambilnya kembali, tetapi kekuatan bulan sabit terlalu kuat. Tangannya dipotong terbuka, menyebabkan dia jatuh ke tanah kesakitan dengan air mata mengalir di wajahnya. Suara mendesing. Putri Luofu terbang keluar dari kereta kekaisaran dan berdiri di depan kuil dengan perintah ratu di tangannya. Dia mengenakan gaun emas dan tampak seperti permaisuri abadi. Dengan lambayan tangannya, Order of the Queen melepaskan angin kencang yang menghempaskan bulan sabit. Ledakan. Kekuatan bulan sabit telah berkurang lebih dari setengahnya oleh tiga orang di depan. Kalau tidak, bahkan dengan perintah ratu, dia belum tentu bisa menghentikan serangan dari King Raksasa setengah langkah. Putri Luofu, melakukan ini tidak akan ada gunanya bagimu. Setengah langkah Giant King berkata dengan hati-hati. Statusnya terlalu tinggi. Bahkan King Raksasa setengah langkah tidak ingin menyinggung perasaannya. Menyinggungnya sama dengan menyinggung Kaisar Jin. Berapa banyak orang di dinasti Jin yang berani menyinggung Kaisar? Siapa yang memberitahumu itu tidak akan ada gunanya bagiku. Aura dominan Putri Luofu bahkan lebih mendominasi daripada King Raksasa setengah langkah. Dia berdiri di depan kuil, menyebabkan orang lain ragu karena takut menyakitinya. Membunuh Feng Feiyun adalah satu hal, tetapi melukai sang putri akan menjadi tanggung jawab yang terlalu besar. Bahkan penguasa balai kuil Sen Luo harus berpikir dua kali sebelum bertindak. Ledakan. Jejak kaki besar jatuh dari awan di atas. Bayangan besar itu seperti gunung. Jejak ini datang terlalu tiba-tiba. Apalagi auranya tegak dan membawa aura dingin. Gelombang udara melonjak ke bawah. Setengah langkah kedua Giant King benar-benar mengambil tindakan. Dari mana datangnya King Raksasa setengah langkah kedua ini? Berapa banyak orang ganas dari generasi sebelumnya yang bersembunyi di kegelapan? Dengan Giant King kedua mengambil tindakan, mungkin ada yang ketiga dan keempat. Kecuali Raja Ilahi datang, Feng Feiyun tidak akan bisa bertahan hari ini. Serangan itu terlalu mendadak dan membuat orang lengah. Ubin Kuil mulai jatuh ke tanah. Segel yang ditinggalkan oleh orang bijak akan dihancurkan oleh jejak raksasa ini. Sementara semua orang berpikir bahwa Feng Feiyun pasti sudah mati, jejak kaki raksasa di langit dihancurkan oleh seseorang. Ledakan. Bukan Suyun, Yan Ziyu, Putri Luofu, atau Little Demones yang mengambil tindakan. Tidak ada yang bisa melihat siapa yang mematahkan serangan ini. Untuk dapat mematahkan serangan Juking setengah langkah, dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Ceritan melengking datang dari langit, ini kamu. Luf. Aura setengah langkah Giant King menghilang seperti gelombang surut. Di tengah hujan darah, mayatnya jatuh dari langit dan menghancurkan sebuah batu besar menjadi berkeping-keping. Seseorang mampu membunuh setengah langkah Giant King, ini. Terlalu tak terbayangkan. Siapa itu? Mungkinkah Raja Ilahi benar-benar telah tiba? Tidak, itu tidak mungkin Raja Ilahi. Karakter seperti apa Raja Ilahi itu? Jika dia ada di sini, dia pasti akan mengambil kendali dan tidak bersembunyi seperti ini. Yan Ziyu dan Putri Luofu saling melirik dan menebak. Mungkinkah itu dia? Raksasa King setengah langkah ini sebenarnya adalah orang tua dari klan Beiming. Yan Ziyu berjongkok dan mengeluarkan perintah klan Beiming dari mayat itu. Bahkan King Raksasa setengah langkah dibunuh oleh orang misterius. Sepertinya ada ahli yang melindungi Feng Fei Yun. Cahaya di kuil menjadi lebih pekat. Butuh paling banyak dua jam lagi bagi Feng Fei Yun untuk menyelesaikan menyerap batu roh dan... Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa menghentikan Feng Fei Yun pergi ke mata air kuning. King Raksasa setengah langkah dari kuil Shen Luo sekali lagi memadatkan kekuatannya menjadi bulan sabit dan melepaskan serangan kurang ajar. Kekuatan harta roh sepenuhnya disalurkan. Separuh langit membiru saat langsung menghantam puncak malam hari, ingin meruntuhkan seluruh gunung. Ledakan. Sesosok yang diselimuti api muncul di udara dan mengulurkan tangan besar yang menyala-nyala. Bulan sabit perunggu terlempar ke belakang dan Raja Raksasa setengah langkah dari kuil Shen Luo dipaksa mundur beberapa ratus meter. Orang misterius itu akhirnya muncul. Ini Namong Hongyan, seseorang berseru. Firibert gaun adalah simbol dari Namong Hongyan. Munculnya gaun ini berarti orang yang diselimuti api pasti yang tercantuk di dunia, Namong Huoyan. Meskipun tidak ada yang bisa dengan jelas melihat keindahan tiada taraf dalam nyala api, mereka dapat membayangkan bahwa kecantikan nomor satu di dunia jelas bukan reputasi yang tidak pantas. Feng Feiyun ingin menantang tablet itu, tetapi siapa yang mengira bahwa yang tercantuk di dunia akan ada di sini? Apa yang kamu tahu, dia harus muncul ketika Feng Feiyun dalam bahaya. Semua orang mengatakan bahwa dia adalah wanita berdarah dingin dan kejam, tetapi dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Feng Feiyun. Ledakan Bayangan putih membubung ke langit dari kuil dengan raungan yang bergema sejauh ribuan mil. Feng Feiyun berdiri tegak dengan 341 meridian terbuka di tubuhnya. Dia berdiri di atas tebing tinggi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Rambut panjangnya menutupi bahunya sementara matanya tak terduga seperti lautan luas. Dia keluar setelah menyempurnakan dan spirit stone sepenuhnya. Sebuah sungai abadi melayang di atas kepalanya, melonjak dalam skala yang luar biasa, gelombang ilahi melonjak tanpa henti, tampak seperti sungai abadi dari satu miliar bintang di langit. Ada juga seekor kuda naga yang meraung menuju surga di dalam sungai abadi. Ada banyak pembudidaya di tepi danau. Mereka semua menatap puncak dengan takjub. Adegan ini terlalu mengerikan. Apakah Feng Feiyun masih dalam pencapaian besar God Best? Mata Feng Feiyun terpaku pada tablet di tengah danau dengan niat pertempuran yang mengamuk. Jadi bagaimana jika dia meninggalkan namanya di tablet? Itu hanya sedikit keberuntungan. Di mata Feng Feiyun, mengalahkan karakter mitos seperti Nalan Hongtau bahkan lebih penting. Bab 350 Feng Feiyun akhirnya keluar dari pelatihan tertutupnya, tetapi sebelum dia bisa melangkah ke danau, dua raja raksasa setengah langkah lagi bergerak, ingin melenyapkannya di saat-saat terakhir. Ini adalah dua mayat tua berjubah ungu dengan jimat mayat ungu melayang di atas kepala mereka. Keduanya memiliki kekuatan setengah langkah Raja Raksasa. Mereka ingin meluncurkan serangan terkuat mereka sebelum Feng Feiyun bisa melewati Monumen Suci. Tuan Raksasa setengah langkah dari Kuil Senluo juga bergerak. Bulan Sabit Perunggu dipanggil sekali lagi dan melancarkan serangan ke Feng Feiyun. Kekuatan ketiga binatang raksasa ini menghancurkan tumbuh-tumbuhan menjadi bubuk dan menghancurkan batu-batu besar. Bahkan tanah terbakar dengan amukan api. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Namun, ketiganya diblokir oleh bola api. Pria yang diselimuti api bertarung melawan tiga wakil raksasa setengah langkah, terbang ke awan dan ke langit. Feng Feiyun tahu bahwa waktu sangat penting. Siluetnya berkedip-kedip, menghilang dari Night Day Peak dan muncul kembali di bawah Monumen Suci. Pada saat yang sama, Monumen Suci itu memancarkan pancaran cahaya yang menyilaukan. Empat karakter kuno, Nalan Hongtau, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi sosok yang mengjulang tinggi. Semua pembudidaya sepenuhnya fokus pada saat ini. Meski banyak yang tidak ingin Feng Feiyun mengalahkan Nalan Hongtau, masih ada sedikit harapan di hati mereka. Bagaimanapun, semua orang ingin menyaksikan kelahiran sejarah. Feng Feiyun berdiri di danau, pikirannya setenang air. Matanya tajam dan penuh dengan kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Dia mengumpulkan kekuatan secara rahasia, meningkatkan niat bertarungnya. Saat bertarung melawan-lawan seperti Nalan Hongtau, dia harus berada di kondisi puncaknya. Kesalahan sekecil apapun berarti kekalahan, atau bahkan kematian. Ledakan. Feng Feiyun adalah yang pertama menyerang. Tanpa gerakan mewah, dia langsung menggunakan serangan terkuatnya. Semua tekniknya dilepaskan pada waktu yang hampir bersamaan. Semburan mantra menutupi seluruh danau. Segel Nalan Hongtau juga melepaskan serangan terkuatnya. Pertempuran baru saja dimulai, tapi sudah memasuki klimaks. Kedua belah pihak bentrok dengan kekuatan terkuat mereka, dan tidak perlu ada pertukaran penyelidikan. Yang mereka inginkan sekarang adalah menang. Meskipun konfrontasi antara Giant Range setengah langkah lebih menakutkan dan spektakuler, semua pembudidaya sekarang memperhatikan pusat Danau Suci. Air di Danau Suci berubah menjadi es dan kemudian dimurnikan menjadi uap. Bisakah Feng Feiyun mengalahkan Nalan Hongtau di ranah yang sama? Semua orang tidak berani berkedip karena takut akan melewatkan pertempuran paling seru jika mereka berkedip. Hancurkan untukku, Feng Feiyun meraung dari tengah Danau Suci. Cici. Kekuatan sobek mengalir keluar, dan cahaya putih yang menyilaukan hampir membutakan mata orang. Pada akhirnya, sosok Nalan Hongtau hancur, seperti patung dewa besar yang dihancurkan oleh seseorang. Retakan merobek tubuhnya, dan dia menghilang seperti asap di udara tipis. Nama yang kuat dan sakti pada Monumen Suci itu mulai kabur, dan jejaknya menjadi samar hingga akhirnya menghilang. Feng, Feng, Feng Feiyun benar-benar mengalahkan Nalan Hongtau, mengalahkan sosok legendaris di alam yang sama. Meskipun banyak orang memiliki firasat bahwa ini akan terjadi, ketika itu benar-benar terjadi, mereka sangat bersemangat hingga gemetar. Lagi pula, signifikansi di balik ini terlalu besar. Kejutannya tidak kurang dari kekalahan dewa di hati mereka. Selama Feng Feiyun mengukir namanya di Monumen Suci, dia akan menerima restu dari Monumen Suci dan menjadi pahlawan tertinggi di era ini. Dia akan menjadi protagonis di era ini, dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Monumen Suci itu setidaknya setinggi 33 zang, seperti gunung kecil. Itu dikelilingi oleh lapisan cahaya pelindung. Jika seseorang tidak bisa mengalahkan segel sage, bahkan Giant King pun tidak akan bisa memecahkan cahaya pelindung. Berdiri di bawah Monumen Suci, Feng Feiyun tidak berpikir untuk mengukir namanya di Monumen Suci. Menurutnya, dia merasa seperti sedang membangun monumen untuk dirinya sendiri. Dia lebih memperhatikan Rune di puncak Monumen Suci dan altar kuno di puncak Gunung Bandar. Rune di puncak Monumen Suci tidak dapat dilihat dengan jelas karena cahaya pelindung. Mungkin dia hanya bisa menemukan beberapa petunjuk setelah memasuki lampu pelindung. Gemuruh. Sebuah retakan tiba-tiba terbuka pada lampu pelindung Monumen Suci itu. Itu seperti pintu sempit yang akan segera ditutup begitu dibuka. Dia harus bergegas masuk sebelum Monumen Suci ditutup. Saat Feng Feiyun hendak masuk, sosok pemecah angin yang tajam datang dari belakang. Kecepatannya terlalu cepat. Bahkan dengan swift samsara, Feng Feiyun hampir hancur. Ledakan. Sebuah cahaya kemasan melewati bahu Feng Feiyun dan menjatuhkan lusinan sang Feng Feiyun. Itu adalah kereta kuno. Tidak, itu adalah kereta naga delapan langkah. Feng Feiyun, kamu pikir aku berbaik hati membantumu. Aku hanya memanfaatkanmu. Jadi bagaimana jika kamu mengalahkan Nalan Hongtau? Anda hanya membuat gaun pengantin untuk saya. Putri Luofu mengendalikan kereta dan delapan jiwa naga emas untuk menyerbu ke dalam cahaya pelindung Monumen Suci. Di dunia ini, hanya kereta naga delapan langkah yang secepat ini. Itu bisa melintasi seluruh dinasti Jin hanya dalam satu hari. Bahkan Juking tidak akan bisa mengejarnya. Karena itu, Putri Luofu dapat mengambil inisiatif saat penghalang dibuka dan masuk. Bajingan, jalang. Kamu belum menikah kamu masih berani memakai gaun pengantinku. Darah jahat Feng Feiyun mendidih karena marah. Sosoknya melintas dan nyaris berhasil masuk sebelum penghalang ditutup. Di mata para pembudidaya di luar, kereta dan Feiyun menghilang tepat setelah memasuki penghalang. Mereka tidak bisa melihat sosok mereka. Putri Luofu cukup licik. Selama penghalang dibuka, dia akan bisa menggunakan kereta untuk masuk lebih dulu. Dia tidak hanya menggunakan Feng Feiyun, semua pembudidaya di sini sedang dimanipulasi. Dia ingin meninggalkan namanya di monumen itu dan mendapatkan takdirnya. Dengan begitu, akan lebih mudah baginya untuk naik tahta. Sayang sekali Feng Feiyun mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkan Nalan Hongtau hanya untuk digunakan sebagai gaun pengantin orang lain. Semua pembudidaya di tepi danau berkumpul dan menatap monumen di tengah, menunggu hasilnya. Baik Feng Feiyun dan Putri Luofu telah memasuki penghalang. Siapa yang bisa meninggalkan nama mereka di atasnya? Putri Luofu masuk lebih dulu. Selain itu, kultifasinya lebih kuat dari Feng Feiyun, jadi peluangnya jauh lebih tinggi. Feng Feiyun masuk dan memperhatikan bahwa monumen di depannya sangat berbeda dari yang di luar. Ini adalah domain independen milik Monumen Suci. Monumen Sein, yang awalnya setinggi 33 zang, kini menjadi lebih megah. Itu bahkan lebih besar dari gunung setinggi 10 ribu meter. Itu memancarkan aura mengintimidasi yang membuat orang ingin berlutut dan menyembahnya. Ini adalah Gunung Putih Raksasa. Di ketinggian gunung yang berbeda, ada sosok yang melayang di udara dengan kecemerlangan putih. Mereka tidak bergerak, sakral dan hikmat. Mereka adalah pelindung gunung ini. Di kaki gunung, seorang anak laki-laki dengan bibir merah dan gigi putih melayang setinggi 3 kaki di atas tanah. Dia tampak seperti anak surgawi yang keluar dari lukisan. Tubuhnya ilusi saat dia dengan setia menatap puncak gunung. Dengan berat hati, Feng Feiyun menatap sosok tembus pandang ini. Dia ingat bahwa ini adalah pelindung level spirit rilem awal, Ji Saleng. Ji Saleng meninggalkan namanya di Monumen pada tingkat awal ini. Dia dulunya adalah seorang jenius tertinggi di generasinya. Namun, ekspresinya saat ini tidak sesombong yang ada di Tugu. Sebaliknya, seolah-olah dia ditekan oleh kekuatan tertentu, membuatnya terlihat sangat rendah hati. Tidak butuh waktu lama sebelum dia bertemu dengan resepsionis perantara spirit rilem. Dia adalah seorang gadis kecil yang bahkan lebih muda dari Little Demones. Dia juga meninggalkan namanya di Monumen dengan nama Hua King Yao. Ekspresinya sama dengan ekspresi Ji Saleng. Dia menghadap ke puncak seolah-olah dia sedang menyembah seorang suci dengan ekspresi yang sangat rendah hati. Melanjutkan, mereka bertemu dengan penjaga gerbang alam roh puncak, Yayasan Abadi Awal, Yayasan Abadi Menengah, Yayasan Abadi Puncak, Pangkalan Dewa Awal, dan Pangkalan Dewa Menengah. Semuanya adalah karakter yang mengguncang masa lalu dan masa kini. Nama mereka diabadikan di Monumen Suci dan dicatat dalam catatan sejarah. Namun, Feng Feiyun tidak bisa melihat sedikitpun ketajaman dari mereka. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah mereka adalah pelayan yang jinak. Perasaan ini membuat Feng Feiyun merasa sedikit tak terduga dan juga sedikit takut. Tidak, pasti tidak. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik di alam masing-masing dengan kesombongan dan bakat alami mereka. Tidak ada yang bisa membuat mereka menyerah. Feng Feiyun merasa bahwa dia sedang berhalusinasi. Dia terus maju dan bertemu dengan penjaga gerbang Pangkalan Dewa, Long Jiangling, di Dasar Tebing. Dia adalah satu-satunya permaisuri sejak berdirinya dinasti jin. Dia tak terkalahkan di generasinya. Selama era itu, aura suci-nya memaksa semua pahlawan untuk berlutut di hadapannya. Karakter seperti permaisuri mungkin tidak akan muncul lagi dalam beberapa ribu tahun. Feng Feiyun melihat sosok Long Jiangling. Tubuhnya tembus cahaya saat dia berdiri tanpa bergerak di Dasar Tebing tanpa sedikitpun aura seorang kaisar. Kereta kekaisaran juga berhenti di sebelah permaisuri. Putri Luofu berdiri di samping permaisuri dengan ekspresi bingung. Dia tidak bisa menerima kenyataan di depannya. Feng Feiyun juga tidak bisa menerimanya. Seorang permaisuri, karakter yang mengguncang dunia, sebenarnya melihat ke puncak dengan tatapan saleh. Itu memberi kesan bahwa dia akan berlutut. Ini adalah perasaan ditipu, dan itu tidak bisa diterima. Haha, sang putri tersenyum pahit, pembohong, pembohong. Feng Feiyun, yang berdiri tidak terlalu jauh, berkata, selalu ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan pemeliharaan monumen. Bagaimana mungkin ada kue daging yang jatuh dari langit? Apa maksudmu? Wajah putri Luofu ditutupi oleh kerudung emas. Matanya penuh keagungan saat dia mengenakan jubah emas yang cantik. Dia baru berusia 19 tahun, namun dia memancarkan aura seorang veteran berpengalaman. Untuk meninggalkan namamu di monumen, kamu harus meninggalkan seutas jiwamu. Kata Feng Feiyun dengan ekspresi serius. Terima kasih telah menonton!